Taruna Pendekar Jilid 12 Ternyata pemuda itu tak lain adalah Beng Hoa, kakak Nye Oyan. Kiranya Ting Tiao Bing mendapat perintah dari Chiang Bun Sutenya untuk berangkat ke Jik Tatbok mewartakan berita duka, saat itu dia bersama Beng Hoa dan dua orang komandan pasukan pembela bangsa. Di antara empat murid utama Tian Sanpei, Ting Tiao Bing lah yang mempunyai hubungan paling dalam dengan patriot pemela bangsa, dia pun teman karib Beng Hoa Ancao, itulah sebabnya Teng Kaguan mengutusnya ke situ. Beng Hoa sebenarnya sudah lama berniat kembali ke Sintiang untuk mencari jejak adiknya, tapi sejak beberapa tahun belakangan ini ia diangkat menjadi pembantu utama Leng Tiat Jiao, karena urusan perjuangan yang merepotkan serta Leng Tiat Jiao tidak mengijankan dirinya untuk pergi meninggalkannya, maka selama ini pula usahanya belum pernah diwujudkan. Tapi kali ini, Leng Tiat Jiao yang menyuruhnya pergi. Penaga dalam yang dimiliki Beng Hoa pernah mendapat petunjuk dari Teng KCNG Tian, ketua Tian Sanpei yang lalu. Sekalipun dia bukan murid resmi dari Teng KCNG Tian, namun dia tercatat juga sebagai anggota Tian Sanpei. Murid tercatat dari suatu partai berbeda sekali dengan murid tercatat dari seseorang. Murid tercatat dari suatu partai tidak mempunyai suatu tingkat kedudukan yang tertentu, dia bisa duduk sejajar dengan Tiang Lo dari partai itu. Atau singkatnya dia mempunyai kedudukan yang tinggi, namun kedudukannya adalah setengah anggota setengah tamu. Oleh karena itu Leng Tiat Jiao lantas mencari seseorang yang dirasakan sesuai untuk mewakili dia dan pihak pejuang untuk melayat ke Gunung Tian San, sudah barang tentu Beng Hoa ia pilihan yang paling sesuai. Kali ini Leng Tiat Jiao memberi libur setahun kepadanya, agar selesai melayat nanti dia pun mendapat kesempatan untuk pergi mencari adiknya yang sudah tujuh tahun lenyap. Dua orang yang ikut serta Beng Hoa menuju ke Gunung Tian San adalah orang-orang penting dari pasukan pejuang, yang satu bernama Xiao Xiao Nian sedangkan yang lain bernama Lo Kong. Kalau dibicarakan kembali, sedikit banyak kedua orang ini masih mempunyai hubungan dengan N.I.O. Yan. Istri Xiao Xiao Nian adalah adik misan dari ibu kandung N.I.O. Yan yakni Hun Chilo, sedangkan istri Lo Kong adalah keponakan murid dari Miao Tiang Hong, ayah angkat N.I.O. Yan. Sekalipun mereka belum pernah berjumpa dengan N.I.O. Yan, tapi sangat menaruh perhatian terhadap keselamatan jiwanya. Di samping tugas melayat, Xiao Xiao Nian dan Lo Kong mendapat sebuah tugas lagi yakni menjadi utusan khusus dari pasukan pejuang untuk mengadakan kontak dengan 18 suku kecil di sekitar wilayah Sinkiang. Pasukan pejuang sudah pernah bekerjasama dengan suku-suku di wilayah Sinkiang untuk melawan bangsa Qing di masa lalu, kali ini mereka bermaksud untuk mengundang kepala suku itu untuk bekerjasama sekali lagi. Lo Hai, Kelo dari suku Wana merupakan salah seorang yang hendak mereka hubungi. Sebenarnya Beng Hoa mempunyai hubungan akrab dengan Lo Hai serta putrinya, tapi berhubung dia harus menyisihkan pikirannya untuk mencari N.I.O. Yan, maka tugas tersebut terpaksa harus diserahkan kepada Xiao Xiao Nian dan Lo Kong. N.I.O. Yan sudah tujuh tahun lamanya hilang tak berbekas, Beng Hoa sendiri pun sebenarnya hanya membawa niat mencari jejak adiknya sebisa mungkin, karena dalam anggapannya kecil sekali kemungkinannya untuk bisa menemukan kembali jejak saudaranya itu. Tak disangka sebelum mereka sampai di Tian San, di tengah jalan ia bertemu dengan dua orang lainnya yang termasuk dalam empat murid utama dari Tian San bersama Ting Tiao Bing. Lebih-lebih lagi dia tak menduga kalau dari mulut kedua orang ini bakal mengetahui kabar berita tentang adiknya. Bahkan berita yang diperoleh pun merupakan suatu berita yang membuatnya sedih. Begitu Beng Hoa membebaskan jalan darah Kambui, sambil melompat bangun dengan wajah berubah hebat, Kambui segera berteriak keras, Beng Tai Ihu, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu kali ini. Berhubung Ting Tiao Bing adalah sahabat karip payahnya, selama ini Beng Hoa tak berani mengangkat dirinya setingkat. Dengan empat murid utama dari Tian Sanpei, dia selalu merendahkan diri dengan menyebut mereka sebagai susiok. Kini setelah mendengar Kambui menyebutnya sebagai Beng Tai Hiap, ia merasakan panggilan tersebut amat menusuk pendengaran. Soal menusuk pendengaran adalah persoalan kecil, tapi nada suara Kambui yang dingin, kasar dan penuh emosi justru membuat Beng Hoa semakin terperanjat padahal baru saja dia membebaskan jalan darah Kambui yang tertotok, tentu saja ia dibikin kebingungan setengah mati oleh sikap tersebut. Ia tidak habis mengerti apa sebabnya Kambui bersikap semacam ini terhadapnya. Dalam pada itu Ting Tiao Bing juga telah membangunkan suhengnya dari atas tanah. Walaupun Ciok Tiang Hing telah lolos dari pintu gerbang kematian, namun dalam pandangan Ting Tiao Bing dia masih menderita luka yang amat parah. Rasa terkejut yang mencekam perasaannya tak terlukiskan dengan kata, dengan suara gemetar karena terkejut buru-buru tanyanya, Suheng, mengapa kau terluka separah ini? Siapa, siapakah yang telah? Sembari berkata dia mengambil sebutir pil P.I.N. Wan dan akan diberikan kepada Suhengnya. Walaupun Pak Leng Wan tak bisa dipakai untuk menyembuhkan luka dalam, namun sedikit banyak berhasiat juga untuk menguatkan badan. Tapi sebelum ia selesai berkata, Ciok Tiang Hing telah mendorong tangannya sambil berseru, Aku-aku tak berakal mampus, tak usah minum obat lagi. Aku hanya ingin membalas dendam. Kau tolong panggil Beng Tai Hiap agar datang kemari. Tak usah diundang pun Beng Hoa sudah datang menghampirinya. Ketika ia menyaksikan luka yang diderita Ciok Tiang Hing begitu parah, rasa kagetnya jauh melebihi rasa keberanannya atas sikap kasar Kambui, dalam keadaan demikian ia tak berkesempatan lagi untuk banyak bicara. Di antara empat murid utama Tian Sanpei, Ting Tiao Bing paling mengerti ilmu ketabiban ketika ia mencoba memeriksa denyutan nadi Suhengnya, dijumpainya meskipun denyutan lemah tapi sudah normal kembali, hal ini membuatnya agak lega. Diam-diam pikirnya, Suheng memang tak malu menjadi pemimpin di antara anggota perguruan, sekalipun lukanya amat parah namun tidak membahayakan keselamatan jiwanya. Kalau begitu, tak salah kalau dia mengatakan tak usah minum obat lagi. Sementara itu Beng Hoa juga sudah mengetahui kalau jiwa Chiok Tiang Hing tidak terancam bahaya tapi karena Chiok Tiang Hing mengatakan hendak membalas dendam, maka mau tak mau dia lantas bertanya, Chiok Su Siok, siapakah yang telah melukai dirimu? Beng Tai Hiap, kata Chiok Tiang Hing dingin, bila kau tidak menginginkan aku membalas dendam, lebih baik gunakanlah kesempatan ini untuk memunahkan ilmu silatku. Chiok Su Siok, kau, kau, apa maksud ucapanmu itu seru Beng Hoa terperanjat? Dengan cepat dia meraba jidat Chiok Tiang Hing karena dia khawatir orang itu sedang demam tinggi akibat lukanya sehingga pikirannya menjadi tak beres. Tapi begitu diraba dia merasa jidatnya dingin, sama sekali tidak terasa panas. Dengan cepat Chiok Tiang Hing menghantam tangan Beng Hoa ke samping, kemudian berseru ketus, apa maksudmu? Jika kau ingin tahu, lebih baik tanyakan sendiri kepada adik kesayanganmu itu. Beng Hoa makin tertegun lagi. Adikku, kalau begitu kalian telah berjumpa dengan N.I.O. Yan? Dia berada di mana sekarang? Chiok Tiang Hing mendengus berat. HMM. Beng Tai Hiap, kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Seandainya aku tahu dia berada di mana, buat apa aku minta kepada Beng Tai Hiap untuk pergi mencarinya? Sekalipun Beng Hoa masih kebingungan dan tidak habis mengerti, namun dari sikap serta nada suara Chiok Tiang Hing, dia sudah menduga kalau peristiwa tersebut ada sangkut prautnya dengan diri N.I.O. Yan, diam-diam ia lantas berpikir, adik Yan sudah tujuh tahun lenyap tak berbekas, jangan-jangan dia telah salah bergaul dengan orang jahat sehingga perbuatannya ikut jahat pula? Atau mungkin Chiok Susiok yang ingin menolongnya, malah kena disergap oleh kawanan penjahat komplotannya? Ia menyangka apa yang diduga benar, maka buru-buru serunya, adik Yan masih kecil dan tak tahu diri, seandainya dia telah melakukan perbuatan salah sudah sepantasnya jika aku yang akan menegurnya. Tapi, apakah Chiok Susiok bersedia menerangkan lebih jelas lagi? Belum habis dia berkata, Chiok Tiang Hing sudah semakin naik darah, serunya sambil tertawa dingin, Bengtai Hiap, aku mana berani menegurmu. Apalagi berbicara tentang perbuatan yang telah dilakukan adik kesayanganmu itu, meski kau ingin mencampuri, belum tentukah sanggup memikul beban serta tanggung jawabnya. Makin berbicara Chiok Tiang Hing semakin naik pitam, sedangkan Beng Hoa yang mendengarkan pun makin lama semakin terperanjat, dengan suara gemetar di alantes bertanya, sebenarnya kesalahan apakah yang telah dilakukan adik Yan? Chiok Susiok, kau suruh aku bertanya kepadanya, apakah ketika peristiwa itu terjadi dia pun hadir di arena? Apakah musuhmu itu kenal dengan dirinya? Ting Tiao Bing yang berada di sisinya buru-buru menghibur pula, Su Heng, jangan marah dulu, ceritakanlah kejadian yang sebenarnya kepada Beng Hoa sekalipun N.Y.O. yang telah melakukan kesalahan, toh Beng Hoa masih orang kita sendiri, apalagi dia toh sudah berkata pula bahwa dia tak akan tidak mempedulikan persoalan ini. Seperti gunung berapi yang meletus, dengan sepasang metu yang memancarkan sinar berapi api Chiok Tiang Heng segera berkata, Beng Hoa, kau ingin tahu siapakah musuh besarku itu? Baik, akan ku katakan kepadamu, orang yang melukai diriku sampai begini adalah adik kesayanganmu itu, N.Y.O. Yan N.Y.O. Yan Dia, dia mempunyai kepandayan sehebat ini untuk melukaimu W.C.N.G. Hoa amat terperan J.C.Y.O. Tiang Heng tertawa dingin, Hecah, heeeh, 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 aku harus mengucapkan selamat kepadamu Beng Tai Hiap, karena kau mempunyai seorang adik yang berilmu sangat hebat, tentunya kau merasa gembira bukan? Terkejut dan mendongkol Beng Hoa menghadapi keadaan tersebut, katanya kemudian, S.Y.O. Harap kau jangan berkata begitu, jelek-jelek begini aku masih terhitung seorang murid tercatat Tiansan Pei, andai kata N.Y.O. Yan benar-benar telah melakukan perbuatan yang hianat S.Y.O. Serahkan saja persoalan ini di tanganku, aku pasti akan mencarinya dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perguruan. Setelah ada janji tersebut, hawa amarah yang membara dalam dada C.Y.O. Tiang Him baru agak meredah dia pun segera mengubah panggilannya, baiklah Beng Hoa aku percaya ucapanmu itu, ku serahkan masalah N.Y.O. Yan ini kepadamu. Maksudnya yang sebenarnya adalah dia serahkan tugas menangkap kembali N.Y.O. Yan kepada Beng Hoa tetapi berhubung sesudah terluka parah dia harus marah besar, maka setelah mengucapkan sekian banyak perkataan, ucapan tersebut jadinya malah tidak lengkap. Kambui juga teringat akan hubungan antara Beng Hoa Ancao, Miao Tiang Hang serta pihak Tian Sanpei. Apalagi N.Y.O. Yan bagaimanapun masih terhitung murid penghabisan yang paling disayangi gurunya, maka sekalipun dia membenci N.Y.O. Yan, namun tak ingin berbuat kelewat batas. Itulah sebabnya dia pun turut berkata, Benar. Beng Hoa, kau adalah murid tercatat partai kami, kau pun berhak untuk menghukum murid perguruan yang bersalah seperti juga para Tiang Lo dan Chiang Bun Jin. Kami tahu kalau tak punya kemampuan untuk membekuk N.Y.O. Yan, maka seandainya kau punya kepandaian untuk membekuknya, jatuhilah hukuman. Yang setimpal. Aku percaya kau tak akan berat sebelah dalam mengambil keputusan. Tentu saja ucapan yang terakhir itu sengaja diucapkan untuk Suhengnya. Setelah terluka parah, Chiok Tiang Hing cukup memahami keadaan sendiri, dia tahu paling tidak ia mesti beristirahat selama satu tahun lamanya sebelum luka itu bisa disembuhkan kembali, lagi pula sekalipun sudah sembuh, belum tentu ilmu silatnya mampu menandingi N.Y.O. Yan. Sekarang, ia mengandalkan kemampuan BCN G.O.A. untuk membekuk N.Y.O. Yan, bagaimanapun tebalnya mukanya tentu saja diarikuh untuk menolak usul dari Kambui itu, apalagi dengan mengandalkan wewenangnya sebagai Tiang Lo untuk merebut haknya menjatuhi hukuman pada N.Y.O. Yan. Cuma, setelah mendengar perkataan dari Kambui tersebut, selain hatinya masih mendongkol, dia pun merasa malu dan menyesal. Karena persoalan apakah binatang kecil itu sampai melakukan perbuatan yang berhianat? Apakah Susyok berdua bisa memberi keterangan kepada kutanya Beng Hoa kemudian? Walaupun dia tak berani tidak mempercayai perkataan C.O.T. Yang Hing, tapi timbul juga perasaan curiga dalam hatinya, sebab itu dia merasa perlu mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Dengan penuh kemarahan, C.O.T. Yang Hing segera membeber semua peristiwa yang dianggapnya sebagai suatu aib dan penghinaan itu dengan bermapsu, adik kesayanganmu itu menganggap ilmu silatnya paling hebat, perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan biadab. Yang benar-benar memalukan sekali, tapi jika kau ingin tahu, baik, akan ku beberkan semuanya. Bukan saja dia telah melukai aku, menotok jalan darah Kamsute, juga berani memperkosa Leng Ping Ji dan memotong lidah putraku. Yang tertimpa bencana yang paling duluan adalah Ching Suan, karena dia yang pertama-tama menyaksikan perbuatan terkutuk binatang cilik itu. Bagainya peristiwa terpotongnya lidah putra. Kesayangannya merupakan suatu peristiwa yang paling memedihkan hati, maka setelah mengucapkan kata-kata tersebut tak tahan lagi ia segera roboh tak sadarkan diri. Beng Hoa tidak jatuh pingsan, tapi dia berdiri kaku seperti patung, paras mukanya berubah menjadi pucat pias tak berdarah, rubuhnya gontai kian kemari seakan-akan setiap saat bakal roboh terjungkal ke atas tanah. Selama tujuh tahun ini, ia sangat berharap bisa menemukan adiknya tak disangka apa yang diperolehnya hari ini adalah suatu kabar berita yang menyakitkan hati. Selama tujuh tahun ini, selain mengkhawatirkan adiknya, yang paling dikhawatirkan olehnya adalah Leng Ping Ji. Musibah yang menimpa Leng Ping Ji di masa lalu kelewat lama maka dari itu ia pun sangat berharap Leng Ping Ji bisa menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Siapa sangka adik yang paling diperhatikan olehnya telah memperkosa teman yang amat dikhawatirkan olehnya, bukan saja Leng Ping Ji tak berhasil menemukan kebahagiaan hidupnya bahkan kehidupannya justru rusak di tangan adiknya sendiri. Tentu saja dia tak menyangka cinta Nye Oyan kepada Leng Ping Ji, justru karena dia percaya kalau bisa memberi cinta, agar gadis itu hidup bahagia lagi pula meski Leng Ping Ji merasa sifat kekanak-kanakan Nye Oyan belum hilang, tapi dia pun percaya dengan ketulusan hati Nye Oyan. Sehingga pandangannya pada apa yang telah dilakukan pemuda itu, sama sekali tidak sejelek apa yang diduga oleh C.I. Ok Tiang Hing. Sayangnya Beng Hoa meskipun masih muda tapi tak memahami perasaan cinta muda muri apalagi dihadapkan pada berita sedih yang datang beruntun, hal ini membuatnya tak dapat merenungkan kembali dengan otak dingin. Dia tidak sampai pingsan hal ini dikarenakan ia tidak teriwakap parah seperti C.I. Ok Tiang Hing, Hai ini karena tenaga dalamnya amat sempurna sehingga masih sanggup untuk mempertahankan diri. Yang satu jatuh pingsan, yang lain berdiri mematung, kontan saja peristiwa ini membuat orang-orang yang lain menjadi amat terperanjat dan panik. Lokong buru-buru menguruti seluruh peredaran darah di tubuh C.I. Ok Tiang Hing, dia memang pandai ilmu pertabiban, bahkan jauh lebih hebat kepandainya dibandingkan Ting Tiao Bing. Sedangkan Ting Tiao Bing sedang menghibur Beng Hoa dengan suara lembut, Hiantit, kau jangan kelewat sedih. N.I.O. yang telah melakukan perbuatan tersebut, ibaratnya nasi telah menjadi bubur, apa guna bersedih hati? Toh kesedihan tak akan bermanfaat bagi kejadian itu sendiri. Lebih baik kita bersama-sama memikirkan suatu care yang baik agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Beberapa patah kata itu diucapkannya dengan setengah berbisik di sisi telinga Beng Hoa. Sedangkan Lokong sambil menguruti peredaran darah di tubuh C.I. Ok Tiang Hing, dia menempelkan pula telinganya di atas dadanya sambil mendengarkan denyutan jantungnya. Dengan perasaan tak tenteram, Kambui segera bertanya, bagaimana keadaan Su Heng Ku? Penaga dalam yang dimiliki C.I. Ok Tai Hiap amat sempurna, dia pun sudah makan pil siowawan-wan dari siowlimsi, sekalipun teriuka lebih parah pun tak akan jadi soal. Barusan dia jatuh pingsan karena hawa amarah menyerang jantung. Tapi tak usah khawatir, sebentar lagi dia akan sadar kembali. Siowawan-wan seru Kambui keheranan. Kenapa aku tidak tahu kalau Su Heng telah makan pil siowawan-wan dari siowlimsi? Maaf kalau aku harus berbicara belak-belakan, kata Lok Kong kemudian. Sesungguhnya Su Heng Mu telah dilukai oleh suatu ilmu pukulan berhawa panas yang sangat hebat, sekalipun aku tak tahu ilmu pukulan itu berasal dari mana, tapi aku yakin keampuhan ilmu pukulan tersebut sama sekali tidak berada di bawah keampuhan ilmu pukulan Kim Kong Chiang dari siowlimsi. Dalam dunia persilatan dewasa ini, aku rasa hanya Hong Tiang dari kuil siowlimsi serta Kang He Tiantai Hiap saja yang sanggup melancarkan pukulan sedasyat ini. Itulah sebabnya meski tenaga dalam yang dimiliki Su Heng Mu amat lihai, tapi bila tiada pil siowawan-wan dari siowlimsi, mustahil luka tersebut bisa semibuh secepat ini. Buktinya peredaran darahnya sekarang telah lancar kembali, luka dalam yang dideritanya pun sudah tidak membahayakan. Kambui makin tercengang setelah mendengar perkataan itu, diam-diam ia lantas berpikir, ternyata Su Heng menyimpan pil siowawan-wan pemberian dari Hong Tiang kuil siowlimsi. Tapi aneh, mengapa ia tak pernah memberitahukan hal ini kepadaku? Betul juga, tidak lama kemudian ciok tiang hing telah sadar dari pingsannya, sedangkan Beng Hoa pun sudah jauh lebih tenang. Terdengar Beng Hoa berkata, Sewaktu kita datang tadi, di atas permukaan salju ditemukan bekas noda darah, mungkin darah itu ditinggalkan oleh adikku yang tidak becus itu. Aku rasa, lebih baik sekarang juga aku berangkat untuk menangkapnya. Beng Hoa, ciok tiang hing segera berkata, Kau adalah pendekar muda yang paling termasyur dalam dunia persilatan sekarang, kau pun merupakan pendekar sejati dan ksatria yang dikenal setiap umat persilatan, aku percaya kau tak akan berat sebelah mengambil keputusan dalam peristiwa ini, aku pun tidak akan banyak bicara lagi, nah kau boleh pergi. Walaupun di mulut dia mengatakan percaya dengan Beng Hoa, tetapi setiap orang dapat menduga, kalau dia khawatir Beng Hoa berat sebelah, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata yang seharusnya tak perlu dikatakan. Beng Hoa segera mengerutkan dahi sesudah mendengar perkataan itu, katanya dengan cepat, soal membersihkan perguruan, Bo Ampua tak berani memutuskan sendiri, Ting Susiok, lebih baik kau ikut bersamaku saja untuk sama-sama menyelesaikan hal ini. Maksud lain dari perkataan itu tentu saja meminta kepada Ting Tiao Bing agar mengawasi gerak geriknya sehingga Chok Tiang Hing pun dapat berlega hati. Untuk sesaat suasana menjadi sedikit canggung. Buru-buru Kambui mendehem seraya berkata, Entah kejadian apakah yang telah dialami N.I.O. Yan, ilmu sila yang dimilikinya sekarang jauh di luar dugaan kita semua. Kita toh orang sendiri semua, mengapa tidak berbicara belak-belakan saja? Sesungguhnya partai kita pun menganggap mungkin hanya Beng Hoa Lote seorang yang sanggup untuk membekuk murid murtad tersebut lapi untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, memang lebih baik kalau ditambah seorang lagi untuk membantu Beng Lote. Loto aku, Beng Hoa segera berkata, harap kau tetap tinggal di sini untuk merawat kedua orang susiok. Paman Siau, mari kau pun ikut bersamaku. Lokong pandai ilmu pertabiban, sedangkan Siau Chiaunian adalah famili dari N.I.O. Yan, maka mengatur rombongan dalam bentuk demikian boleh dibilang amat sesuai, maka keputusan pun segera diambil. Begitulah, Beng Hoa segera melompat naik ke atas kudanya diiringi Ting Tiao Bing dan Siau Chiaunian, dengan perasaan yang berat dia menelusuri jalan semula untuk menemukan jejak N.I.O. Yan. Darah yang mengalir dari tubuh N.I.O. Yan telah berhenti, pemuda yang sudah lelah tersebut saat ini sedang tertidur lelap, dalam mimpinya dia seperti bertemu kembali dengan Leng Ping Ji. Ia bermimpi Leng Ping Ji sedang dikejar oleh Toan Kiam Cheng. Dan dia melepaskan senjata rahasia Tian San Sin Bong yang tepat menghajar tubuh Toan Kiam Cheng, kemudian seluruh bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas. Aku menyuruh kau jangan datang mencariku, mengapa kau tidak menuruti perkataanku seru Leng Ping Ji sambil berpaling, tapi tiba-tiba gadis itu lenyap dan tahu-tahu telah berubah menjadi si perempuan siluman Liong Leng Chu. Lamat-lamat T.I.O. Yan masih ingat kalau Liong Leng Chu pun pernah mengatakan kata yang sama, maka sambil menghela nafas katanya, mengapakah seperti juga Enci Leng, kalian selalu berusaha untuk menjauhi diriku? Paras muka Liong Leng Chu makin lama berubah semakin dingin, tapi makin lama juga semakin berubah mirip Leng Ping Ji, katanya, sebenarnya kau hendak mencari siapa? Mencari aku atau Enci Leng? Entah bagaimana, Liong Leng Chu dan Leng Ping Ji seolah-olah bergabung menjadi satu, En.I.O. Yan merasa kebingungan, dia pun tak tahu harus mencari siapa. Mendadak Liong Leng Chu berubah menjadi Leng Ping Ji seraya berkata, terus terang ku katakan kepadamu, orang yang paling menyayangimu adalah ayahmu sendiri, yang kemaksudkan adalah Beng Go Ancao, Beng Tai Hiap. Kau harus pergi mencarinya. Tidak, teriak En.I.O. Yan, dia bukan ayahku, aku tak akan pergi mencarinya. Kalau kau tidak pergi mencarinya, orang-orang Tian San Pei akan datang mencarimu kata Leng Ping Ji dingin. Aku tidak takut, biarkan saja mereka datang teriak En.I.O. Yan. Impian kadangkala memang sangat aneh, dikala dia sedang mengigau itulah orang yang sedang mencarinya telah datang. Dalam alam impiannya, tiba-tiba bayangan tubuh Leng Ping Ji dan Liong Leng Chu lenyap tak berbekas. Kemudian di hadapan matanya muncul Ciok Tiang Hing dan Kambui. Dia berada di sini, cepat tangkap binatang cilik ini. Ciok Tiang Hing berteriak keras. Mendadak En.I.O. Yan merasa terkejut dan segera tersadar kembali dari impiannya. Dia berada di sini baru saja dia mendusin, mendadak telinganya mendengar ada orang berteriak keras. Mimpikah? Atau kenyataan? Hampir saja En.I.O. Yan mengira dirinya sedang bermimpi. Tapi suara tersebut amat dikenal olehnya, orang-orang itu pun berlari menghampirinya, yang berada paling depan tak lain adalah Beng Hoa. Dalam waktu singkat En.I.O. Yan menjadi tertegun, sambil menggigit bibir sendiri pikirnya, sedang mimpi kahaku? Mengapa dia pun ikut datang? Seandainya seperti dalam impian, yang datang adalah Ciok Tiang Hing dan Kambui, hal tersebut masih mendingan, tapi kini yang datang adalah kakaknya. Sedang dua orang yang lain adalah Ting Tiao Bing serta Siao Chiaunian. Setelah berpisah selama tujuh tahun, hampir saja Beng Hoa tak dapat mengenali En.I.O. Yan lagi, tapi paras muka Beng Hoa tidak mengalami perubahan apa-apa, maka sekilas pandang saja En.I.O. Yan telah mengenalinya. Ia menggigit jari tangan sendiri, terasa amat sakit, En.I.O. Yan segera tahu kalau dia bukan sedang bermimpi. Beng Hoa dan Ting Tiao Bing telah berada di hadapannya, Beng Hoa telah berhenti dan menatapnya dengan penuh kegusaran. Sorot metu itu kelihatan amat aneh, seakan-akan pelbagai perasaan hati yang bercampur aduk menjadi satu seperti api yang membara, seperti juga salju yang membeku. En.I.O. Yan sendiri pun sedang keheranan, mengapa ia bisa mempunyai perasaan yang begitu aneh? En.I.O. Yan yang tidak takut langit tidak takut bumi, sekarang merasa bergidik juga setelah diawasi seperti itu. Beng Hoa datang bersama Ting Tiao Bing, tak bisa disangka lagi kedatangan mereka pasti bermaksud untuk membekuknya. En.I.O. Yan tahu, ilmu silat yang dimiliki Beng Hoa berlipat ganda lebih dasyat daripada keempat murid utama dari Tian Sanpei. Terhadap jago-jago dari Tian Sanpei, ia boleh tak usah takut, tapi ia tahu, kendatipun belum terluka, belum tentu ia sanggup untuk mengalahkan Beng Hoa. Cuma, yang benar-benar ditakuti olehnya bukanlah ilmu silat yang dimiliki Beng Hoa, dalam hati kecilnya dia benar-benar merasa enggan untuk berjumpa dengan Beng Goan Chau serta Beng Hoa. Terutama sekali berjumpa dengan Beng Hoa, karena bagaimanapun juga Beng Hoa adalah saudara tirinya, saudara seibu lain ayah, dia boleh saja menuruti perkataan bibinya dengan memusuhi Beng Goan Chau, tapi bagaimana terhadap kakak tirinya ini? Apakah dia pun harus menganggapnya sebagai musuh? Ataukah dia harus menganggapnya sebagai kakak? Dia bisa saja menganggap Beng Goan Chau sebagai seorang musuh yang membuat malu keluarganya, tapi bagaimana dengan Beng Hoa? Toh persoalan ini tiada sangkut kautnya dengan dia? Lalu, apa yang harus dilakukan? Dia benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya semenjak dia mengetahui rahasia asal-usulnya, dia selalu berharap agar jangan berjumpa dengan kakaknya ini sehingga tak sampai mengorek kembali luka dalam hatinya. Sementara itu, Beng Hoa sendiri pun seperti juga dia, ia berharap apa yang terjadi hanyalah suatu impian, dia lebih suka tak berjumpa lagi dengan adiknya ini. Walaupun dia pernah mencari N.I.O. Yan selama 3 tahun, dan 4 tahun berikutnya setiap saat dia selalu merindukan dirinya. Darah telah berhenti mengalir dari tubuh N.I.O. Yan, tapi seluruh pakaiannya telah ternoda gumpalan darah. Menyaksikan keadaan N.I.O. Yan tersebut, Beng Hoa menungkol bercampur sedih. Mengapa adik yang bisa melakukan perbuatan terkutuk yang begitu memalukan? Sekarang, apa yang harus kulakukan? Sekalipun atas nama Tiang Lo dari Tian San P datang untuk melakukan pembersihan terhadap perguruan dan dia seharusnya menjumpai N.I.O. Yan, memunahkan ilmu silatnya dan membawanya pulang ke gunung Tian San, tapi ia mana tega melakukan perbuatan semacam itu. Dalam waktu singkat, dua bersaudara itu saling berpandangan sambil masing-masing menggigit bibir, kedua belah pihak tak tahu apa yang mesti dikatakan. Akhirnya Ting Tiao Bing berkata lebih dulu, N.I.O. Yan, apakah kau masih mengenali kakakmu? Dengan susah payah dia pernah mencarimu, berharap kau jadi orang baik, tak taunya kau telah menjadi seorang murid durhaka, seorang bajingan cabul yang tak tahu malu, apakah kau tidak malu pada kakakmu sendiri? Ayo cepat berlutut di depan kakakmu minta ampun. Maksud Ting Tiao Bing, dia ingin menunjukkan jalan bagi N.I.O. Yan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, siapa tahu ucapan tersebut justru membangkitkan kemarahan N.I.O. Yan. Sambil membusungkan dada, pemuda itu segera berseru dengan suara dingin, aku tak peduli dosa apapun yang hendak kalian limpahkan kepadaku, pokoknya sekarang aku sudah bukan anggota perguruan Tian San Pei lagi, kalian orang-orang Tian San Pei juga tak usah mencampuri urusan pribadiku. Tak terlukiskan amarah Ting Tiao Bing setelah dengar perkataan itu, segera hardiknya, N.I.O. Yan, kau berani mengkhianati perguruan. Masih mendingan kalau kau tak mau mengakui diriku sebagai suheng tapi apakah kau tak mengakui juga kakak dirimu ini? N.I.O. Yan berusaha keras untuk mengendalikan emosi dalam hatinya, dengan wajah hambar dia berkata, kakak, siapkah kakakku? N.I.O. Yan bentak berenghoa dengan suara gemetar. Kau, kau-kau, aku ingin bertanya kepadamu. Dalam sedih dan gusarnya, hampir saja dia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Kau ingin menanyakan apa? Aku justru ingin bertanya kepadamu Tukas N.I.O. Yan cepat. Baik, apa yang ingin kau tanyakan, katakanlah lebih dulu. Benghoa, ada urusan apa kau datang kemari perbuatan yang kau lakukan sendiri, Tentunya kau sendiri. Yang lebih jelas. Kini aku hanya ingin bertanya kepadamu, kau mengaku salah tidak seru Benghoa, gusar. Mengaku apa? Apakah ciok susok terluka di tanganmu bentak berenghoa? Benar, dia hendak membunuhku, terpaksa kulukai dia, itupun aku sudah berbelas kasihan kepadanya. Benghoa masih berusaha untuk menahan diri, kembali ia bertanya, apakah kau memotong lidah ciok cingsuon? Benar, siapa suruh diam cegacot yang bukan-bukan dan berani berbicara kotor, mendingan kalau cuma memaki aku, dia berani pula mencaci maki encilang j. Hektometer, mustahil tanpa sebab ciok cingsuon mencaci maki dirimu, kau pasti melakukan perbuatan yang amat memalukan. Terus terang katakan kepadaku, apa yang telah kau lakukan terhadap Leng Pengji, apa yang kau lakukan? Dia selalu menghormati Leng Pengji, maka dia tak ingin mengucapkan perbuatan memalukan yang telah dilakukan N.I.O. Yan pada Leng Pengji seperti apa yang dikatakan ciok tiang hing. Dengan lantang N.I.O. Yan segera berseru, aku dan M.C. Leng tak pernah melakukan perbuatan yang malu diketahui orang, perbuatan kami selalu terbuka dan terang-terangan, aku menyukainya, dia pun menyukai aku, apa salahnya kalau aku hendak memperistri dirinya? Kalau kalian tak suka, ini urusan kalian sendiri. Ucapan yang belak-belakan ini dalam anggapannya amat beralasan dan benar, siapa tahu justru begitu ucapan tersebut diutarakan, hal itu telah dianggap oleh Beng Hoa sebagai suatu bukti yang makin kuat. Pepatah kuno mengatakan, siapa yang turun tangan duluan, dialah yang lebih unggul. Sebelian berjumpa dengan N.I.O. Yan. Beng Hoa boleh dibilang sudah termakan oleh perkataan ciok tiang hing, maka setelah mendapatkan keterangan dari N.I.O. Yan, dia lantas menganggap hal itu sebagai bukti yang nyata. Dia tak percaya kalau Leng Ping Ji benar-benar bersedia menjadi istri N.I.O. Yan maka dianggapnya N.I.O. Yan pasti telah memperkosanya lebih dulu kemudian baru memaksa Leng Ping Ji untuk menjadi istrinya. Dalam waktu singkat hatinya menjadi dingin dan amat kecewa, Seretia segera meloloskan pedangnya sambil berpikir, masih mudah saja perbuatan adik yang sudah macam begini, apalagi kalau usianya bertambah, entah keonaran apalagi yang akan dilakukan olehnya. Ya, sudahlah, terpaksa aku. Harus membunuhnya daripada harus menanggungai bini buat keluarga. Di antara pedang yang berkilauan, tampak N.I.O. Yan masih tetap tenang-tenang saja, bahkan dengan senyum dingin dia awasi wajah Beng Hoa dengan sinis. Hati Beng Hoa semakin pedih, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai ujung pedangnya. Buru-buru Ting Tiao Bing berseru, Beng Hiantit, punahkan saja ilmu silatnya, lalu serahkan kepada aku. N.I.O. Yan, bila kau menginginkan nyawamu, cepat berlutut dan mohon pengampunan dari kakakmu. N.I.O. Yan tidak minta ampun, sebaliknya malah tertawa dingin, Beng Hoa, rupanya kau datang untuk membunuhku, jadi kau datang bukan untuk menjumpai diriku sebagai saudaramu. Terima kasih atas keterusteranganmu, sekarang aku benar-benar sudah mengerti. Adik Yan, kata Beng Hoa dengan air matu bercucuran, jangan kasalahkan aku tak menganggapmu sebagai saudara, justru karena kau adalah adikku maka aku lebih suka membiarkan kau mati lebih awal. Adik Yan, apakah kau mempunyai persoalan yang belum terselesaikan? Perlukah ku bantu dirimu untuk menyelesaikannya? Terima kasih, tukas N.I.O. Yan sambil tertawa dingin, kau si Beng dan aku si N.I.O. kau adalah pendekar besar yang termasyur dalam dunia persilatan, sedang aku hanya binatang kecil yang banyak melakukan kejahatan, bagaimana mungkin aku bisa menjadi adikmu? Cuma, kalau kau hendak membunuhku, aku rasa tak akan segampang itu, apalagi kalau suruh aku menggorok leher sendiri, jangan harap aku melakukannya. Sereet. Ia segera mencabut pula pedangnya. Kesedihan dan kegusaran Beng Hoa benar-benar telah mencapai puncaknya, tapi teringat akan pesan ayahnya yang memintanya membawa kembali ke Jik Takbok. Bila adiknya berhasil ditemukan, ia menjadi tak tega untuk berbuat keji, apalagi ayahnya belum pernah berjumpa dengan adiknya ini. Berpikir demikian, pedang yang baru saja ditusukan ke depan, segera ditariknya kembali. N.I.O. Yan masih tetap memandang ujung pedang kakaknya dengan pandangan dingin. Tindakan Beng Hoa yang berniat membunuh adiknya ini kontan saja membuat Ting Tiao Bing menjadi terkesiap, buru-buru dia turun tangan sembelari berseru, bagaimanapun juga, tidak baik kalau sesama saudara sendiri saling membunuh, Beng Hyantit, lebih baik aku saja yang memunah kawil musilatnya. Waktu itu N.I.O. Yan sedang mendongkol, maka dia pun tak ambil peduli apakah maksud Ting Tiao Bing baik atau buruk, dia segera saja mengayunkan pedangnya untuk melancarkan serangan balasan. Begitu kekesalannya dilampiaskan keluar, walaupun mulut lukanya baru saja merapat, namun kekuatan yang disertakan benar-benar dasyat sekali. Terang Ting Tiao Bing Beng Hoa sangat terkejut setelah menyaksikan kejadian itu, buru-buru teriaknya, Ting Susiok, kau tak usah berbelas kasihan lagi, bila tak dapat memunahkan ilmu silatnya, renggut saja selembar jiwanya. Di dalam melancarkan serangan tadi, Ting Tiao Bing memang tidak menyertakan tenaga yang secukupnya karena dia melihat N.I.O. Yan sudah terluka. Tapi setelah terjadinya bentrokan, dia baru tahu, sekalipun seluruh kekuatan yang dimilikinya digunakan semua juga belum tentu bisa mengalahkan N.I.O. Yan. Maka dari itu sambil mengkretak gigi dia melancarkan serangannya lebih jauh, pikirnya, ya, sudahlah, lebih baik biarkan saja lukanya ditambah bahkan menjadi cacat sekalipun, daripada membiarkan dia mati terbunuh di tangan kakaknya. Ting Tiao Bing adalah murid angkatan kedua dari Tian Sanpei yang paling lihai dalam permainan ilmu pedang, begitu ilmu pedang Taishimi Kiam Hoat digunakan maka tampaklah hawa pedang memancar kemana-mana, empat arah delapan penjuru hampir semuanya dipenuhi dengan bayangan tubuhnya. Secara beruntun N.I.O. Yan telah mengganti gerakan pedangnya dengan beberapa macam ilmu pedang, akan tetapi ia belum berhasil juga meloloskan diri dari kurungan pedang lawan, padahal mulut lukanya mulai terasa sakit lagi. Dalam batik kecilnya N.I.O. Yan lalu berpikir, bila aku tak dapat melangsungkan pertarungan sengit melawan Beng Hoa, sekalipun mati juga tak kerelah. Maka sambil menghimpun tenaga dalamnya, dia segera melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Sekalipun Ting Tiao Bing memiliki ilmu pedang yang sangat lihai, namun tenaga dalamnya masih belum sanggup menandingi tenaga dalam N.I.O. Yan yang telah terluka. Segulung tenaga pukulan yang mahadasyat dengan cepat. Memaksanya mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula, bentaknya, bocah muda, apakah kau ingin beradu jiwa? Susiok, biar aku saja yang turun tangan teriak di Beng Hoa dari sisi arena. Tapi Ting Tiao Bing sudah mundur lalu maju kembali, pertarungan sengit sekali lagi berkobar. Kali ini dia telah mengubah taktik pertarungannya, ilmu pedang yang dipergunakan adalah ilmu pedang Tui Hang Tiam Hoat yang mengutamakan kecepatan. Serangkaian serangan kilat yang dilancarkan secara beruntun membuat N.I.O. Yan tak sanggup melepaskan pukulan lagi. N.I.O. Yan khawatir dia tak sanggup bertahan lebih lama lagi, maka sambil bertolak pinggang dengan tangan sebelah yang memainkan pedangnya menyerang dengan jurus-jurus pedang yang lamban. Kendati pun demikian, bagaimanapun cepatnya jurus pedang yang dilancarkan Ting Tiao Bing, ternyata nada satu pun yang sanggup menerobos masuk ke dalam lingkaran cahaya pedangnya. Rupanya dia telah mempergunakan ilmu pedang Leong Heng Cap Wee Kiam, ilmu pedang 18 jurus bentuk naga, ajaran Y.I.Y.A. nya untuk menghadapi lawan. Ilmu pedang ini merupakan ilmu pedang yang ditunjang oleh tenaga dalam yang sempurna, walaupun perubahan jurusnya masih jauh dibandingkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat, namun kekuatannya justru lebih dasyat. Dengan demikian maka jadilah suatu pertarungan yang masing-masing pihak mengandalkan kelebihan yang dimiliki. Ilmu pedang Ting Tiao Bing yang lihai tak sanggup membendung kedasyatan tenaga serangan N.I.Y.O. Yan yang kuat. Beng Hoa yang menyaksikan jalannya pertarungan itu merasa terkejut bercampur menyesal, pikirnya, sebenarnya adik Yan adalah seorang manusia yang berbakat untuk belajar silat, sewaktu aku berusia sebaya dengannya dulu, kepandaianku belum berhasil mencapai tingkatan seperti itu, sayang dia justru tidak mau belajar secara baik-baik. Belum habis singatan tersebut melintas, cahaya pedang saling melekat satu dengan lainnya, ujung pedang N.I.Y.O. Yan seakan-akan memiliki tenaga hisap yang amat kuat, hal itu membuat Ting Tiao Bing tak mampu melepaskan senjatanya dari hisapan lawan. Tak ampun lagi tubuhnya segera menggeser mengikuti gerakan tubuh lawan, badannya pun sempoyongan bagaikan cahaya lilin yang terhembus angin. Beng Hoa terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu, segera bentaknya, binatang cilik, dihadapanku kau berani berbuat sewenang-wenang, bila Ting Susok sampai cedera seujung rambut pun, aku akan membinasakan dirimu. Sembari berseru dia segera meloloskan pedang dari sarung dan pelan-pelan menutul ke tengah arna pertarungan. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak yang sedang bertarung merasakan getaran yang keras. Ting Tiao Bing merasa tekanan pada tubuhnya makin mengendor, tanpa terasa dia segera mundur ke belakang. Ombak belakang sungai Tiang Kang, mendorong ombak di depannya, orang lama diganti oleh orang haru, tampaknya perkataan ini memang tepat taktil. HMM Silat Beng Hoa jelas berada di atasku, tapi aku tak menyangka N.I.O. Yan yang berada dalam keadaan terluka pun ternyata memiliki kepandayan yang sebebat ini sehingga aku pun tak sanggup mengalahkan dirinya. Berbeda dengan apa yang dirasakan N.I.O. Yan waktu itu, mendadak saja dia merasa ujung pedangnya seperti terbelenggu oleh suatu kekuatan yang tak berwujud, bagaimanapun ia berusaha untuk melepaskan diri, ternyata usahanya itu tak berhasil. Kiranya bukan cuma ilmu pedangnya saja yang lihai, tenaga dalam Beng Hoa pun dapat digunakan sekehendak hatinya sendiri. Rupanya di dalam melancarkan tusukan tadi, ia telah menyertakan dua macam kekuatan yang berbeda dalam saru. Urus selain menolong kawan, dia pun menyerang lawan, sehingga hal ini membuat kedua orang yang sedang bertarung itu terpisah. Beng Hoa segera membentak keras. Kau berani beradu kepandayan denganku? Lepaskan senjatamu. Di tengah bentakan keras, sekali lagi dia menggunakan jurus Sam Chouan Hoa Tlun, tiga kali memutar balik hukum, yang menggunakan keruk yang berbeda untuk menghisap ujung pedang N.I.O. Yan sehingga menempel dengan senjatanya. Ting To Bing tak mengetahui maksud hati Beng Hoa, dia mengira pemuda itu hendak membunuh N.I.O. Yan, buru-buru teriaknya lagi, Beng Hyantit, ampuni selembar jiwanya, walaupun perbuatan N.I.O. Yan jahat, tapi mengingat usianya masih muda dan tak tahu urusan. Belum habis dia berseru, tiba-tiba terdengar suara bentura nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Tera-a-ang. Setelah itu terdengar N.I.O. Yan mengejek sambil tertawa dingin, belum tentu. Dua bilah pedang yang lengket menjadi satu mendadak berpisah kembali. Meskipun tenaga dalam N.I.O. Yan masih kalah dibandingkan tenaga dalam kakaknya, namun dalam ilmu liong heng chapewee kiam justru terdapat sebuah jurus serangan yang khusus dipakai untuk melepaskan diri dari lengketan senjata lawan, bahkan mengikuti gerakan tersebut pedangnya disodokan ke depan, setelah itu sambil membalikan badan dia melompat keluar dari lingkaran. Kata belum tentu tersebut, jelas ditujukan pada bentakan Beng Hoa yang mengutarakan kata lepas pedang tadi. Dengan suara dingin Beng Hoa segera berkata, Ting Sui Yok, kau jangan mohon ampun baginya, dia mengira ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai maka dia tidak menganggap sebelah metuk kepada aku, apabila ia tidak diberi sedikit pelajaran, tentunya ia tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Berbicara sampai di situ, cahaya pedang segera berkilauan dan sekali lagi dia mengurung seluruh badan N.I.O. Yan. Jangan kau anggap setelah berhasil meloloskan diri dari setanganku tadi maka kau bisa lolos dari tanganku, bentaknya keras, tak nanti hal itu bisa kau lakukan dengan gampang. Kini aku memberi kesempatan kepadamu untuk mempertimbangkan, bila kau tak mau segera membuang pedang dan mengaku salah, ilmu silatmu akan kupunahkan. Kali ini Beng Hoa hanya mengatakan hendak memunahkan ilmu silatnya saja, hal ini berarti dia sudah mundur selangkah dibandingkan dengan tuntutannya yang pertama tadi. Namun dalam pendengaran N.I.O. Yan, ucapan tersebut amat menyakitkan harinya, dengan amarah yang semakin berkobar pikirnya, rupanya macam inilah hubungan saudara yang kau maksudkan. Bila ilmu silatku sampai punah, niscaya aku akan kalian ayah dan anak permainkan. HMM, HMM, kau tak lebih cuma putranya Beng Goan Ceau, kau toh bukan kakakku. Karena berpikir demikian, sambil tertawa dingin N.I.O. Yan segera berteriak, orang si Beng, mau mencaci silakan memaki, mau bertarung silakan turun tangan. Kau anggap aku benar-benar takut kepadamu. Betul aku tahu ilmu silatku tak bisa mengalahkan kau, tapi sekalipun tak bisa mengalahkan dirimu juga aku tetap akan bertarung, bila kau memang punya kepandayan, bunuhlah aku atau punahkanlah ilmu silatku. HMM, mungkin tak akan segampang ini. Di tengah suara tertawa dingin yang menggidikan hari, dia segera mengayunkan pedangnya sambil melancarkan sebuah serangan. Pucat pias wajah Beng Hoa karena marah, bentaknya, bukan saja kau telah berani mengkhianati perguruan, dengan perbuatanmu yang tak kabur ini saja sudah cukup beralasan bagiku untuk membersihkan perguruan dari murid durhaka. Baik kalau kau tak mengucurkan air mati sebelum melihat peti mati, aku akan memperlihatkan kepadamu, mampukah aku memunahkan ilmu silatmu bagus sekali, N.Y.O. yang tertawa dingin, inginku saksikan kepandayan apakah yang kau miliki untuk memunahkan ilmu silatku. Mendadak dengan sebuah jurus serangan yang amat dasyat, dia melepaskan sebuah sapuan ke depan, angin serangan yang terbawa dalam sapuan itu sedemikian dasyatnya sehingga membuat T.Y.O. Bing yang berada di sisi arna hampir saja tak sanggup berdiri tegak. Ketika sepasang pedang saling mementur segera terdengarlah suara benturan nyaring yang disertai percikan bunga api, T.Y.O. Bing yang berada di sisi arna segera merasakan telinganya sakit sekali. Buru-buru dia melompat agak jauh sambil sekali lagi berteriak keras, Bang Hyantit, ampunilah selembar jiwanya, kejahatan adikmu belum seberapa dalam, dia masih bisa disembuhkan dari penyakitnya, dia, dia. Rupanya sewaktu bertarung melawan dirinya tadi, boleh dibilang semua jurus pedangnya telah kena dipatahkan oleh N.Y.O. yang, seandainya waktu itu N.Y.O. yang ingin membunuhnya, hal ini bisa dilakukan dengan gampang sekali. Dia cukup memahami keadaan yang dihadapinya waktu itu, maka dari itu meski N.Y.O. yang telah mengalahkan dirinya secara mengenaskan, padahal yang benar anak muda itu telah mengampuni selembar jiwanya. Siapa tahu belum habis T.Y.O. Bing berseru, tampak N.Y.O. yang telah meloloskan diri dari kuningan pedang Beng Hoa. Kemudian tampak cahaya pedang N.Y.O. yang mengembang luas, sementara cahaya pedang Beng Hoa menyebar kemana-mana, bahkan kena didesak mundur sejauh tiga langkah lebih. Ting T.Y.O. Bing menjadi terperanjat sekali setelah menyaksikan kejadian itu, segera pikirnya, masa Beng Hoa tidak sanggup mengalahkan adiknya sendiri? Karena berpendapat demikian, maka perkataan untuk memintakan ampun bagi N.Y.O. yang pun segera diurungkan. Ternyata Beng Hoa ingin mencoba kekuatan tenaga dalam yang dimiliki adiknya, maka dia sambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. Pada dasarnya tenaga dalam yang dia miliki masih jauh di atas kekuatan yang dimiliki N.Y.O. yang, hanya saja karena dia belum mengetahui sampai di manakah taraf kekuatan yang dimiliki N.Y.O. yang, maka dalam tangkisannya tadi ia tak berani menggunakan segenap kekuatannya. Di saat tangkisan tersebut terjadi, tenaga dalam yang digunakan hanya tiga bagian, padahal N.Y.O. yang telah menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya ditambah pula memakai jurus serangan yang terdasyat dari ilmu pedang Leong Heng Capwe E. Kiam. Sekalipun T.Y.O. Bing termasuk seorang ahli persilatan, akan tetapi oleh karena kejadian itu terjadi sangat mendadak dalam suasana yang kalut, maka ia tak sempat melihat. Tampaknya N.Y.O. yang tidak memberi kesempatan kepada kakaknya untuk menguasai keadaan, tanpa berubah jurus serangan dan tanpa mengurangi tenaga serangannya, ujung pedang itu langsung menusuk ke tulang pipa kut di bahu menghoa. Andai kata tulang pipa kut kena ditusuk hingga berlubang, niscaya ilmu silat yang dimiliki benghon akan musnah. Kali ini giliran T.Y.O. Bing yang merasa gelisah untuk keselamatan benghoa, segera teriaknya keras-keras, N.Y.O. yang, kau berani, kau berani. Kata membunuh kakak belum sempat diucapkan, tampak tubuh N.Y.O. yang bergerak mundur, ujung pedang yang siap menusuk bahu menghoa itu riba-riba ditarik kembali. T.Y.O. Bing menghembuskan nafas lega, pikirnya, masih untung meski bocah ini bertindak secara membabi buta, namun masih bersedia menuruti nasihatku. Siapa tahu belum habis ingatan tersebut melintas dalam benaknya, terdengar N.Y.O. yang mendengus dingin seraya berseru, kau tak usah berpura-pura berbelas kasihan, aku lebih suka mampus di ujung pedangmu daripada harus bertekuk lutut dan takluk padamu. Ucapan itu kontan saja membuat T.Y.O. Bing semakin kebingungan. Kukira N.Y.O. yang telah berbelas kasihan, rupanya sebaliknya benghoa lah yang mengampuni dirinya, demikian dia berpikir. Ternyata di dalam bentrokan pedang tadi, benghoa telah mencoba sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki adiknya, maka setelah ditambah dengan tiga bagian hawa murninya, maka kekuatannya dengan kekuatan yang dimiliki seng adik menjadi berimbang. Sewaktu ujung pedang N.Y.O. yang hampir mengenai bahu benghoa, ternyata senjata tersebut terhalang tiga inci dari sasaran dan tak sanggup maju lagi, dalam keadaan demikian. Buru-buru dia menarik kembali serangannya sambil berganti jurus. Benghoa segera membentak keras, sekarang kau tak berani memandang enteng orang lain bukan? Berapa banyak ilmu silat yang kau miliki? Ayolah keluarkan semua, aku akan menyuruh kau mampus dengan hati yang puas. HMM, kalau Tian membuat bencana, manusia masih bisa hidup, kalau diri sendiri yang membuat bencana, tak nanti bisa hidup. Kalau toh kau berniat untuk mampus, aku akan memenuhi keinginanmu itu. Ting Tiao Bing adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman, setelah mengetahui kalau benghoa hanya mengalah saja tadi, kemudian meresapi pula nada pembicaraannya sekarang, dengan cepat dia dapat memahami maksud hati benghoa sesungguhnya, dia tak bermaksud membunuh adiknya, sebaliknya dia justru ingin tahu ilmu silat apakah yang telah dipelajari adiknya selama tujuh tahun belakangan ini. Sampai di manakah tarafil musilat yang berhasil dipelajari N.I.O. Yan? Hal itu pun merupakan salah satu hal yang ingin sekali diketahui Ting Tiao Bing. Dalam anggapannya paling banter benghoa hanya berniat untuk memunahkan ilmu silat adiknya maka dia tidak mencoba untuk menghalangi lagi. Berbeda dengan N.I.O. Yan, dia menganggap kakaknya berniat membunuhnya, waktu itu soal memati dan hidupnya sudah tak dipikirkan lagi. Mendadak dia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan gumpalan darah segar, care ini merupakan semacam care pengerahan tenaga dalam dari aliran antara sesat dan lurus untuk menghimpun tenaga dan melipat gandakan kekuatan yang dimilikinya. Walaupun ilmu pedang Leong Heng Cha Pwe Kiam hanya terdiri dari 18 jurus, namun kekuatan dari setiap jurus serangan itu luar biasa besarnya. Tampak dia membacok, menusuk dan menyambar, hampir setiap jurus serangan yang dilancarkan selalu disertai dengan desingan angin dan guntur yang memekakkan telinga. Sementara itu Ting Tiao Bing sudah mengundurkan diri sejauh 50 langkah lebih, meski demikian, dia masih merasakan matanya silau dan tubuhnya sakit tersambar hawa pedang. Terkejut dan sayang Ting Tiao Bing menyaksikan kesemuanya itu, dia segera berpikir, Nye Oyan betul-betul seorang pemuda yang berbakat untuk belajar silat, asalkan dia mau belajar baik, tidak sulit untuk menjadi jagoan penerus perguruan. Aai, kini dia sudah memutuskan hubungan dengan perguruan, sekalipun Tjok Suheng bersedia mengampuni jiwanya, belum tentu bersedia menerimanya lagi dalam perguruan. Kalau hanya kehilangan penerus dalam partai masih mendingan, jika ilmu silatnya harus dipunahkan, rasanya hal ini patut disayangkan. Dia adalah seorang ahli silat yang berpengalaman, walaupun dalam hatinya merasa terkejut oleh tenaga dalam dan ilmu pedang yang dimiliki Nye Oyan, namun dia dapat melihat kalau Nye Oyan bukan tandingan kakaknya. Sekarang yang paling dikhawatirkan olehnya adalah bila Beng Hoa memunahkan ilmu silat Nye Oyan. Tampak tubuh Beng Hoa bergerak maju mundur, berkelit dan mendesak tiada habisnya di bawah serangan pedang Nye Oyan yang ganas, dasyat dan beruntun itu. Gerakan tubuhnya yang cekatan dan lincah seperti awan di angkasa atau air yang mengalir di sungai. Bagaimanapun dasyatnya jurus pedang yang dipergunakan Nye Oyan untuk mendesak kakaknya, selalu berhasil dipunahkan dengan mudah. Sekarang Nye Oyan baru menghembuskan napas dingin, pikirnya, tak kusangka kalau dia begitu lihai, kepandayan yang dimiliki Yaya pun belum tentu bisa mengalahkan dia. Tapi bila dia ingin membunuhku, hal ini sudah dilakukannya sedari tadi, atau mungkin dia benar-benar masih mempunyai perasaan persaudaraan? Ataukah dia memang sengaja hendak mempermainkan aku? Pada waktu itu, dia sudah tidak memikirkan lagi soal memati hidupnya, menggunakan kesempatan di kalam manfaat dari ilmu Tian Mochiyati Tai Hoat, Ilmu Iblis Langit pelumar badan, belum punah, tenaga serangan yang disalurkan ke ujung pedangnya makin lama semakin bertambah menghebat, tenaga dalam yang dilatihnya selama tujuh tahun di Bukit Soatsan, hampir semuanya telah digunakan sehebat-hebatnya. Akan tetapi begitu tenaga serangannya yang sangat dasyat itu menyentuh pedang Beng Hoa, tenaga yang begitu hebatnya tadi seketika lenyap tak berbekas seakan-akan tertelan laut. Sebaliknya Beng Hoa sama sekali tidak mengerahkan tenaganya untuk melancarkan serangan balasan. N.I.O. yang tahu, taktik pertarungan ini dinamakan taktik dengan tenaga menghisap melenyapkan tenaga serangan, meski dia sendiri pun mengerti, tapi kalau menyuruh dia, menggunakannya selihai Beng Hoa sekarang, hal ini mustahil bisa dilakukan. Padahal mana dia tahu, jangankan dia, dalam dunia persilatan dewasa ini pun hanya beberapa gelintir manusia saja yang sanggup bertarung seimbang melawan Beng Hoa. Berbicara soal ilmu pedang saja, mungkin hanya Beng Hoa seorang yang mampu menandingi kehebatan Kim Tio Kliw, si pendekar pedang nomor wahid di kolong langit. Tentu saja N.I.O. yang pun tak pernah menyangka bukan cuma dia yang kaget oleh kelihayan ilmu pedang kakaknya, Beng Hoa sendiri pun lebih terkejut lagi oleh kelihayan ilmu silat adiknya, diam-diam dia berpikir, dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang bila berlatih lima tahun lagi, niscaya tarafil musilat yang dimilikinya dapat menyusul diriku. Tidak sedikit tokoh persilatan yang kujumpai dalam dunia ini, tapi dengan usianya yang begitu muda namun berhasil mencapai taraf yang begitu hebat, boleh dibilang tak pernah kujumpai seumur hidupku. I.I., sayang sekali dia enggan belajar secara baik-baik. Lantas, haruskah kupunahkan ilmu silatnya? Jika ilmu silatnya tak kupunahkan, takutnya watak jahatnya sukar diubah, di kemudian hari dia pasti akan menjadi bibit penyakit, bencana bagi dunia persilatan. Beng Hoa menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan, pikirnya lebih lanjut, tapi dia sudah terluka sekarang, bila pertarungan ini dilangsungkan lebih jauh, niscaya akan merugikan kesehatan badannya. Berpikir sampai di situ, permainan pedangnya segera diubah, kini serangan demi serangannya dilancarkan dengan mengutamakan kecepatan, bagaikan bayangan saja dia menempel tubuh N.I.O. Yan, dalam keadaan seperti ini, jangankan melancarkan serangan balasan, untuk menghindarkan diri pun merupakan suatu pekerjaan yang sukar. N.I.O. Yan segera merasakan tenaga dalamnya semakin tersendat-sendat, bentaknya kemudian, Beng Hoa, bunuhlah aku. Tubuh berikut pedangnya segera menerjang ke depan secara ganas, tampaknya dia hendak memapaki senjata Beng Hoa dengan tubuhnya. Ting Tiao Bing amat terperanjat menyaksikan kejadian itu, buru-buru teriaknya dengan cemas, jangan. Belum habis dia berseru, cahaya pedang Beng Hoa telah berubah menjadi beribu-ribu titik bintang yang menyergap ke depan, kemudian terlihat N.I.O. Yan kena tusukan dan roboh menggelapar ke atas tanah. Beng Hoa, kau, kau, saking gemetarnya Ting Tiao Bing sampai tak mampu melanjutkan perkataannya. Beng Hoa segera tertawa getir. Aku tidak membunuhnya, juga tidak memunahkan ilmu silatnya. Apa yang hendak dilakukan atas dirinya, Ting Susiok, lebih baikkah saja yang memutuskan. Kemudian kepada N.I.O. Yan dia berseru, sekarang kau harus tahu, barusan aku masih mempunyai ketandayan untuk memunahkan ilmu silatmu, nah mau mengaku salah tidak? Diam-diam N.I.O. Yan menyesal, menyesal kenapa tidak memutuskan Nadi sendiri sedari tadi. Ternyata jurus serangan yang digunakan Beng Hoa terakhir bernama Ohga C.P.W.E.P.E.K., 18 ketukan Ohga, jurus itu merupakan jurus serangan yang ampuh dari Hong. Tong P yang diwariskan sem suhunya Tan K.H.U. Seng kepadanya. Dulu, dengan mengandalkan jurus serangan tersebut, entah berapa banyak jago kenamaan dalam dunia persilatan yang dikalahkan oleh Tan K.H.U. Seng, setelah diturunkan ke tangan Beng Hoa, keampuhan jurus serangan tersebut berlipat ganda lebih hebat, bahkan jauh lebih hebat daripada sewaktu digunakan burunya. N.I.O. Yan sebetulnya sudah mengambil keputusan dalam hatinya, bila tak sanggup mengalahkan kakaknya, maka di saat terakhir dia akan memutuskan Nadi sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia sama sekali tak menyangka kalau ilmu pedang yang dimiliki Beng Hoa begitu sempurna dan dasyatnya, begitu serangan itu dilepaskan, dalam sekejap metode 18 buah jalan darahnya sudah tertusuk telak. Bukan cuma sasarannya yang tepat, dalam penggunaan tenaga pun tepat sekali, meski tertusuk namun tiada darah yang mengucur. Setelah ke-18 jalan darahnya ketotok, tentu saja dia tak mampu lagi untuk mengerahkan tenaga dalam dan memutuskan Nadi sendiri. Walaupun dia menaruh kesalahpahaman yang mendalam terhadap kakaknya, sehingga beberapa kesan baik yang berada dalam hatinya semula berubah menjadi jelek, toh diam-diam ia mengagumi juga kelihayaan ilmu silat kakaknya itu. Apa yang dia katakan memang benar, demikian dia berpikir, dengan ilmu silat yang dimilikinya, bukan suatu pekerjaan yang sulit baginya untuk memunahkan ilmu silatku. Bahkan untuk menyelamatkan diri dari ujung pedangnya pun bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tapi, diam-diam mengagumi ilmu silat kakaknya adalah satu persoalan, tidak mengakui di mulut adalah persoalan yang lain. Bagainya lebih baik mampus daripada menerima penghinaan. Beng Hoa tidak menusup jalan darah bisunya, ia segera menyahut dengan angkuh, seorang lelaki sejati lebih baik mati daripada hidup dihina, mudah saja kau ingin membunuhku, tapi kalau menyuruh aku minta ampun, HMMM, jangan bermimpi di siang hari bolong. Beng Hoa menjadi gusar sekali, segera bentaknya keras-keras, HMMM, kau masih mempunyai muka untuk mengaku sebagai seorang lelaki sejati. HMMM, kau ingin membunuhku, tapi tak berani membunuhku, hal ini lebih karena kau takut orang lain menuduhmu membunuh sesama saudara. Baik, aku akan melengkapi nama baikmu itu, biar kuakui semua dosa-dosa yang kau tuduhkan kepadaku. Dan aku pun tak akan mengakui kau sebagai kakakku, dengan demikian kau pun tak usah ragu-ragu untuk sekali tusuk menghabisi nyawaku, ayolah turun tangan, ayo cepat turun tangan. Beng Hoa merasa sedih sekali, hatinya sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau, ujarnya pedih, kau keliru, aku tidak membunuhmu bukan karena takut orang mencemoh aku. Walaupun kau tidak mengakui diriku sebagai kakakmu, aku tetap mengakui kau sebagai adikku. Tapi justru kau adalah adikku dan kau sama sekali tidak menunjukkan rasa bertobat, aku, aku hanya dapat, aku hanya dapat. Setelah mengulangi kata tersebut sampai dua kali, pelan-pelan dia mengangkat tangannya siap dihantamkan ke ubun-ubun N.I.O. Yan. Ting Tiao Bing yang menyaksikan kejadian itu segera membentak keras, Beng Hoa, apakah kau sudah lupa dengan apa yang kau katakan tadi? Apa yang pernah ku katakan seru Beng Hoa tertegun? Kau telah bilang hendak menyerahkan N.I.O. Yan kepadaku. Beng Hoa segera menghembuskan napas lega, pelan-pelan dia menarik kembali telapak tangannya sembari berkata, Baik. Semoga Susiok bisa baik-baik menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada manusia durhaka ini. Berbicara soal dosa yang telah dilakukan, sebetulnya sudah tak terampuni lagi, kata Ting Tiao Bing kemudian, tapi mengingat dia masih muda dan tak tahu urusan, untuk sementara biar diusir saja dari perguruan dan diserahkan kepada ayahmu untuk dididik. Bila ia sudah bertobat di kemudian hari baru memperkenankan dia memasuki perguruan lagi. Beng Hian Tid, bagaimana menurut pendapatmu? Perlu diketahui, Beng Hoa adalah seorang murid tercatat dari Tian Sanpei, berbicara soal kedudukan, pemuda tersebut masih berada di atas kedudukan Ting Tiao Bing. Oleh karena itu meski dia telah menyerahkan hak untuk menyelesaikan persoalan itu kepada Ting Tiao Bing, namun Ting Tiao Bing harus mengikuti juga peraturan yang berlaku untuk mengajukan pertanyaan itu sebagai rasa hormatnya. Padahal Kera tersebut tak lain adalah Kera yang dipikirkan Beng Hoa dalam hati kecilnya namun tak berani diutarakan secara berterus terang. Tadinya dia memaksa untuk mengajak Ting Tiao Bing berangkat bersama tidak lain adalah untuk berjaga-jaga atas kejadian ini, dia berharap Ting Tiao Bing bisa menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka betapa senangnya dia setelah mendengar perkataan itu, namun wajahnya masih tetap serius dan bersungguh-sungguh, sahurnya kemudian, Susyok selalu mempunyai keputusan yang bijaksana, kalau toh Susyok menganggap jalan itu merupakan jalan yang terbaik, aku rasa Kera ini tak bakal salah lagi. Aku tak punya usul lain. Baik, kalau begitu kita lakukan demikian saja. Kau yang akan menggusurnya pulang atau aku yang membawanya pulang? Ketika N.I.O. yang mendengar dia akan diserahkan kepada Beng Go Ancao untuk dididik, rasa sedihnya melebih apapun. Coba kalau ke-18 buah jalan darahnya tidak tertotok, dia pasti sudah melompat bangun sambil marah-marah. Tapi sekarang, terpaksa dia hanya berbaring di atas tanah sambil berteriak-teriak keras, menjadi murid Tian Sanpei atau tidak, aku tak mau ambil peduli, tapi kalau menyuruh aku menerima penghinaan dari Beng Go Ancao sampai mati pun aku tak sudi menerimanya. Dia menyebut langsung nama Beng Go Ancao, hal ini kontan saja membuat paras muka Ting Tiao Bing, Beng Hoa serta Siow Ho Nian berubah hebat, sementara keningnya berkerut kencang. Dengan suara keras Ting Tiao Bing segera membentak nyaring, ngaco belotak keruan, masak dididik oleh ayah sendiri juga merupakan suatu penghinaan. Sedangkan Beng Hoa segera berpikir, mungkin adik yang sudah tahu asal usulnya dari mulut lakjiu kean im. Cuma yang penting sekarang adalah menyelamatkan dulu selembar jiwanya, sedang soal salah paham dengan ayah, biar diselesaikan di kemudian hari secara pelan-pelan. Karena khawatir Ren Ye Oian akan meneruskan ngaco belonya, dengan cepat dia menotok jalan darah bisunya kembali ke pokok pembicaraan semula, Beng Hoa segera berkata, aku harus pergi ke Tian San untuk melayat, bukan karena aku memang terhitung murid tercatat dari Tian San, di mana aku pernah menerima petunjuk ilmu silat dari Lo Chiang Bun, sehingga sepantasnya menunjukkan bakti seorang murid terhadap gurunya, aku pun pergi melayat karena mewakili segena pasukan pejuang pembela tanah air serta ayahku. Selesai melayat aku pun masih ada sedikit tugas penting yang harus diselesaikan, karena itu mustahil dan kurang pantas kalau dikarenakan persoalan bocah durhaka ini lantas mengesampingkan urusan dinas. Oleh sebab itu, aku terpaksa mesti merepotkan Susiok. Selain itu sebetulnya dia masih mempunyai sebuah tugas rahasia lain yang kurang leluasa untuk diutarakan, dalam pikirannya, setelah Leng Ping Ji menjumpai peristiwa. Memalukan yang sama sekali tak terduga itu, hatinya pasti-pasti sedih sekali. Maka dia hendak mewakili adiknya untuk pergi menebus dosa, kalau bisa hendak memujuk dan memohon kepadanya agar bersedia mengampuni adiknya. Kepada Sio Ho Nian, dia pun berkata, Paman Sio, kau adalah angkatan tua dari kami bersaudara, andai kata pasukan pejuang di Cik Tatbok telah berpindah markas, kau lebih mudah melakukan kontak daripada Susiok. Biarlah tugas di Sinti yang ku selesaikan bersama Loh Kong, sedangkan kau dan Ting Susiok silakan kembali ke markas. Sekalipun tidak kau katakan, aku pun ingin minta izin kepadamu untuk berbuat demikian, kalau toh sudah diatur begitu, hal ini memang lebih baik lagi, seru Sio Ho Nian cepat-cepat. Berbicara soal tingkat kedudukan famili, dia memang masih lebih tinggi setingkat dibanding Beng Ho A, tapi kedudukannya dalam pasukan pejuang pembela bangsa lebih rendah dari Beng Ho A, itulah sebabnya dia harus menggunakan ucapan minta izin dalam pembicaraannya tadi. Paman Sio tak usah sungkan-sungkan. Sepanjang jalan harap Kasudi banyak memberi pelajaran untuk adikku yang tak becus itu, kata Beng Ho A lagi. Tak usah khawatir, aku pasti akan berbuat sebaik-baiknya. Selesai mengatur segala galanya, Beng Ho A siap berangkat meninggalkan tempat itu, mendadak ia menyaksikan darah mulai mengalir keluar dari mulut luka N. N.Y.O. Yan, hatinya merasa sedih sekali, maka dengan cepat dia balik kembali dan membubuhkan obat luka luar di seputar luka N.Y.O. Yan. Melihat itu Ting Tiao Bing segera berseru, Beng Hiantit, aku dapat merawat adikmu dengan sebaik-baiknya, pergilah dengan hati lega A.A.I. N.Y.O. Yan, bila kau tak mau berbuat baik lagi, sungguh perbuatanmu itu akan mengecewakan kakakmu. N.Y.O. Yan adalah seorang pemuda yang halus perasaannya, sekalipun dia tak dapat menerima teguran dari Ting Tiao Bing, meski kesan jeleknya terhadap Beng Ho A tak bisa dihilangkan, tapi dia dapat merasakan bahwa kakaknya betul-betul mencintainya dengan setulus hati. Hatinya terasa hangat, air matanya bercucuran. Baik, kalau begitu aku akan berangkat dulu, kata Beng Ho A. Mendadak ia teringat akan suatu hal, sebelum berangkat kembali ujarnya, Ting Susiok, jalan darah yang kutotok di tubuhnya tak bisa dibebaskan sendiri olehnya dalam 12 jam mendatang. Tapi lebih baik sebelum waktunya habis, kau menotok lagi ke 18 buah jalan darahnya itu. Ia memang merasa agak khawatir kalau Ting Tiao Bing tak sanggup menghadapi kelihayan ilmu silat adiknya, maka dari itu dia memberi peringatan kepada Ting Tiao Bing. Ketika semua persoalan yang perlu telah selesai disampaikan, dengan membawa perasaan yang kalut dan kacau balau tak keruan dia melirik sekejap ke arah adiknya kemudian baru berangkat meninggalkan tempat tersebut. Sambil memondong tubuh Nye Oyan, Ting Tiao Bing turun gunung dan berjalan setengah harian lamanya sebelum tiba di sebuah peternakan dan membeli dua ekor kuda penghelai kereta. Kemudian dia dan Siow Ho Nian secara bergilir menjaga Nye Oyan, seorang menjadi kusir kereta, yang lain sebagai penjaga. Nye Oyan sendiri berbaring dengan nyaman dalam kereta untuk merawat lukanya, sekalipun luka itu tidak terhitung enteng, tapi lantaran bukan luka dalam, obat luka yang diberi Beng Hoa pun merupakan obat luka luar yang mujarab, tak selang dua hari kemudian mulut lukanya telah merapat dan pada hari ketiga sudah hampir seminggu kembali. Ting Tiao Bing tidak lupa menotok ke delapan belas buah jalan darahnya setiap dua belas jam. Nye Oyan sendiri pun tidak menggubris mereka berdua, dia berbaring di dalam kereta dengan nyaman. Sewaktu di peternakan tadi, Ting Tiao Bing telah membeli ransum yang cukup untuk melakukan perjalanan, ada kue kering, ada ketan ada daging, ada pula arak susu kuda. Walaupun arak susu kuda masam rasanya, namun sangat bermanfaat buat kesehatan badan. Dalam beberapa hari ini, Xiao Ho Nian pun sengaja mengajak Ting Tiao Bing membicarakan soal hubungan segitiga antara Beng Go Ancao, Hun Cilao serta Nye Obok. Walaupun ada beberapa persoalan yang sukar untuk dibicarakan dengan leluasa, namun hampir semua kejahatan dan kebejatan moral Nye Obok yang bisa diketahui Nye Oyan telah dibeberkan semua secara terus terang tanpa tedeng aling-aling. Mereka menceritakan bagaimana Nye Obok sengaja menyiarkan kabar bohong di Xiao Kim Juan yang mengatakan Beng Go Ancao telah tewas dalam pertempuran, lalu bagaimana menipu Hun Cilao untuk dikawini, setelah itu bagaimana dia bersekongkol dengan pihak pemerintah penjajah untuk mencelakai BCNG Go Ancao. Bahkan untuk mencelakai BCNG Go Ancao, tak segan-segannya dia mencelakai istri sendiri dan merusak hama baiknya sebelum meninggalkannya begitu saja. Akhirnya tampil kakaknya Lakjiu Ko Anim yang mengusir Hun Cilao dari rumah di lengah hujan salju yang lebat, padahal waktu itu Hun Cilao sedang mengandung, yang dikandung ketika itu adalah Nye Oyan. Akhirnya Xiao Ho Nian menambahkan, Nye Oyan, aku tak tahu apakah kau pernah bertemu dengan bibimu atau tidak, aku pun tak tahu bibimu pernah membicarakan soal apa kepadamu, tapi kau tak boleh mempercayai sepihak, tahukah kau bahwa Nye Obok memang ayah kandungmu, tapi bukan saja dia tak pernah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, bahkan hampir saja mencelakai kalian ibu dan anak berdua? Sewaktu Xiao Ho Nian membicarakan hal itu, Ting Tiao Bing telah membebaskan jalan darah bisu dari tubuh Nye Oyan. Nye Oyan merasakan hatinya bergolak keras, baru mendengar sampai di separuh jalan, dia sudah berteriak dengan suara yang parau, aku tak mau mendengarkan, kalian sedang membohongi aku, kalian sedang membohongi aku. Aku tahu peristiwa ini akan membuatmu merasa sedih, kau pun tak akan segera mempercayai kalau apa yang ku katakan merupakan suatu kenyataan. Tapi aku harus menceritakan segala sesuatunya agar kau tahu. Justru karena Nye Oyan tak mau mengakui kakaknya, lagi pula dari nada pembicaraan Nye Oyan dia mengetahui kalau pemuda tersebut mengetahui rahasia asal-usulnya, maka diputuskannya untuk menceritakan hal yang sesungguhnya kepada pemuda itu. Coba kalau Leng Pingji yang menceritakan kejadian sesungguhnya kepada dia, mungkin dia akan segera mempercayai beberapa bagian. Saat itu dia hanya berpikir di dalam hatinya, benar, kau suruh aku tak boleh mempercayai perkataan dari sepihak, itu berarti aku pun tak boleh mempercayai perkataanmu saja. Kau satu komplotan dengan Beng Go Ancao, tentu saja kau akan membantunya bicara. Cuma, walaupun ia tidak mempercayai perkataan si Yau Ho Nian, toh dalam hati kecilnya makin timbul kecurigaan yang semakin tebal, benarkah hayah kandungku adalah seorang manusia rendah, manusia pengecut seperti apa yang mereka katakan itu? Seandainya benar, apa yang harus kulakukan? Tidak, tidak, mereka pasti sengaja membesar-besarkan persoalan, tidak mungkin semuanya itu benar. Ketika Ting Tiao Bing menyaksikan anak muda itu sangat emosi, terpaksa ia menotok kembali jalan darah bisunya. Sebenarnya luka yang dideritanya sudah hampir seminuh sama sekali, akan tetapi lantaran gejolak emosinya yang meluap, akibatnya keadaan menjadi bertambah buruk, malam itu badannya panas sekali dan menunjukkan gejala sakit. Ting Tiao Bing khawatir jika dia jatuh sakit di tengah jalan, maka secara diam-diam dia berpesan kepada si Yau Ho Nian agar jangan merangsang dirinya lagi, segala sesuatunya dibicarakan lagi setibanya di Jikatatbok setelah berjumpa dengan Beng Go Ancao, Ting Tiao Bing menotok jalan darah tidurnya agar dia dapat tidur dengan nyenyak. Untung saja Ting Tiao Bing mengerti ilmu pertabiban, disakunya pun tersedia obat-obatan yang diperlukan, maka keesokan harinya panas badan NIO yang telah menurun. Kereta pun melanjutkan perjalanannya, setelah menyeberangi padang rumput memasuki tanah pegunungan. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat nan curam. Mereka harus melalui tebing curam, yang dilapisi salju tebal, ditambah lagi jalannya amat sempit, hanya sebuah kereta saja yang dapat melewati tebing itu. Sementara kereta tersebut sedang berjalan di atas tebing, mendadak dari arah depan muncul seorang perempuan yang sedang berjalan dengan kepala tertunduk. Salju yang melapisi permukaan tanah sudah cukup membuat permukaan tanah menjadi licin apalagi jalan itu menurun, serta merta kecepatan lari kereta itu semakin bertambah cepat. Xiao Ho Nian yang bertindak sebagai kusir harus mengerahkan banyak tenaga untuk mengendalikan lari kereta kudanya itu, meski demikian, dia pun harus bertindak hati-hati dan sama sekali tak berani bertindak kelewat gegabah. Ketika gadis itu secara tiba-tiba melihat ada kereta kuda meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi, paras mukanya segera berubah hebat, tanpa merasa dia menjerit melengking. Dia terperanjat. Xiao Ho Nian lebih terperanjat lagi, maklum waktu itu dia sedang memeluk maka pada hakikatnya tak terlihat olehnya kalau dari depan sana muncul seorang pejalan kaki. Selain itu, dia pun sama sekali tak menyangka kalau di atas bukit bersalju yang dingin ternyata ada seorang gadis yang sedang melakukan perjalanan. Dalam keadaan seperti ini sudah barang tentu tak ada waktu baginya untuk memikirkan pelbagai kecurigaan atas gadis itu, yang paling penting baginya sekarang adalah jangan sampai mencelakai jiwa gadis tersebut. Buru-buru dia menarik tali les kudanya sembari berteriak keras, Nona, cepat menggelinding ke samping, cepat. Karena kuda itu berhenti tepat di depan tubuh gadis tersebut dan sama sekali si Nona tidak menggelinding ke samping, suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga pun segera berlangsung. Belum lagi Xiao Ho Nian menenangkan hatinya dan belum sempat mengucapkan sesuatu, mendadak gadis itu sudah mencaci maki, kurang ajar, kalau sedang mengendalikan kereta, sepasang matamu dipakai tidak. Di tengah bentakan keras, tahu-tahu dia sudah mengayunkan cambuk lemasnya ke depan dan menyambar sepasang kaki Xiao Ho Nian. Waktu itu Xiao Ho Nian duduk di atas kereta dengan sepasang kakinya berada di sisi kereta, selain serangan yang dilancarkan gadis itu amat cepat, Xiao Ho Nian pun sama sekali tak menduga. Begitu kaki kirinya menginjak tempat kosong, kaki kanannya segera terlilit oleh cambuk lemas itu. Padahal kereta itu masih miring ke samping, ketika gadis itu menarik dengan sekuat tenaga tubuhnya kontan terseret turun dari kereta. Tak ampun lagi Xiao Ho Nian jatuh terlemang di atas tanah. Kereta itu kontan pula kehilangan kendali, sewaktu si Nona mengayunkan cambuknya beberapa kali, dua ekor kuda penghela kereta itu sudah menggelinding ke bawah tebing dengan kecepatan tinggi. Waktu itu Ting Tiao Bing berada dalam kereta melindungi N.I.O. Yan, ketika terjadi peristiwa di luar, untuk menolong sudah tak sempat lagi. Tapi N.I.O. Yan sudah melihat wajah gadis itu, ketika angin kencang menyingkap tirai, meski hanya sekilas pandang saja, namun ia sudah tahu siapa gerangan gadis tersebut. Ternyata gadis itu bukan lain adalah si perempuan siluman kecil Yong Leng Chu. Terkejut dan girang N.I.O. Yan menyaksikan kejadian tersebut, segera pikirnya, permainan busuk gadis itu memang banyak sekali, sampai permainan seburuk ini pun sanggup dialakukan, tampaknya dia memang sengaja hendak menghadang jalan kami. Dalam pada itu S.I.O. Yan sudah melompat bangun dengan jurus ikan cihwi meletik, meskipun bantingan ke tanah tidak terlalu berat, namun jalan darah Huan Tiao Hiat di atas lututnya terhajar telak, apalagi terjungkal dari atas kereta, maka setelah merangkak bangun kakinya setengah pincang, berjalan pun menjadi tidak lancar dan leluasa lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jago kawakan yang amat berpengalaman, saat itu sudah barang tentu dia tahu kalau si Nona memang sengaja hendak mencari gara-gara. Kurang ajar, siapa yang menyuruh kasih budak cilik mencelakai kami Hardi S.I.O. Yan dengan suara lantang. Liyong Leng Chu tertawa dingin. Yang hendak mencelakai orang adalah kalian sendiri, bukan aku. Sekarang kau malah memutar balikan persoalan dengan mendamperat aku, H.M.M., apakah kau ingin mencicipi cambukku lagi sereet, sereet? Di antara gulungan bayangan cambuknya, dengan jurus H.W.E. Hang S.W.I.I.U., angin puyuh menyapu pohon liu, dia sapu tubuh S.I.O. Yan. Ketika mendengar perkataan tersebut, S.I.O. Yan segera mencabut sepasang penapoan ke Anpit untuk menangkis sayunan cambuknya, kemudian bentaknya keras-keras, ngaco belo, siapa yang hendak mencelakai dirimu? Apakah bocah muda yang berada dalam kereta telah kalian celakai? Tegur Liyong Leng Chu dingin. S.I.O. Yan tertegun sesaat, kemudian serunya, jadi kau datang lantaran N.I.O. Yan? Kami hendak mengantarnya pulang, siapa bilang kami hendak mencelakainya? H.M.M., Bersediakah dia mengikuti kalian? Kalian telah mencelakai dirinya sampai ingin hidup tak bisa, ingin mati pun tak dapat. Eh, 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 dengarkan dulu perkataanku, buru-buru S.I.O. Yan berseru. Tapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan, tulang dadanya kembali sudah kena hajar. S.I.O. Yan menjadi gusar sekali, dalam keadaan begini terpaksa dia harus melayani serangan-serangan gadis tersebut lebih dulu. Ilmu silat yang dimiliki S.I.O. Yan sebetulnya tidak kalah daripada Liong Leng Cu, tapi karena gerak geriknya tidak gesit, otomatis dia harus menderita kerugian besar. Gerakan cambuk Liong Leng Cu selincah naga perkasa, tak sampai sepuluh geberakan, tiga buah jalan darah S.I.O. Yan kena dihajar, bahkan akhirnya jalan darah lemas pun kena hajar. Kali ini S.I.O. Yan roboh ke atas tanah, dan tak sanggup untuk merangkak bangun lagi. Liong Leng Cu tertawa dingin, ditinggalkannya orang itu untuk melanjutkan pengejaran. Bagaikan terbang kereta kuda itu menggelinding ke bawah tebing, tampaknya segera akan terjungkir balik dan masuk jurang, buru-buru Ting T.I.O. Bing mengerahkan ilmu bobot seribu kati untuk menghentikan kereta itu. Setelah kereta itu berhenti dan baru saja ia akan melompat turun untuk mencari S.I.O. Ho Nian, Liong Leng Cu telah muncul di hadapannya. Dengan suara keras Ting T.I.O. Bing segera membentak, masih berusia muda, mengapa kau begitu kejam dan tak berperasaan? Apakah kau hendak membunuh kami semua? Liong Leng Cu tertawa. Aku tahu ilmu silatmu sangat baik, sekalipun kereta itu sampai terguling juga tak bakal mampus. Hektometer, masih membantah, telah kau apakan sahabatku itu seru Ting T.I.O. Bing makin gusar. Sebentar kau toh akan tahu mengapa tidak kau katakan arang saja kembali Liong Leng Cu tertawa. Bagaimana aku merobohkan sebentar akan kugunakan pula ide menghadapi dirimu. Kalau arang keburuku katakan lebih dulu, bisa tidak manjur hasilnya. Ting T.I.O. Bing adalah salah seorang dari empat murid utama dari Tian Sanpei. Di hari-hari biasa dia selalu dihormati dan disegani orang, bahkan para Chiang Bun Jin dari pelbagai perguruan besar di daratan Tionggoan pun rata-rata tak berani kurang hormat terhadapnya. Tak disangka hari ini ada orang yang mengatakan secara terus terang hendak merobohkan dirinya, apalagi dia adalah seorang budak cilik yang masih hingusan. Meski imannya sangat baik, tak urung amarahnya berkobar juga. Bagus sekali serunya kemudian, ingin kulihat dengan care apakah kau hendak merobohkan aku. Sembari berkata, tangannya segera meraba gagang pedangnya. Kalau memang ingin tahu, mengapa kau tidak segera melancarkan seranganmu tantang Liong Leng Cu. Sekali lagi Ting Tiao Bing dibikin tertegun oleh kejadian tersebut, dengan cepat dia mendengus dingin, budak cilik, berani benar kau bersikap kurang ajar, tahukah kau siapakah diriku ini? Perlu diketahui, dalam dunia persilatan berlaku suatu peraturan yang tidak tertulis yakni jika seorang angkatan tua hendak bertarung melawan seorang angkatan muda, maka dia harus memberi kesempatan kepada angkatan muda itu untuk melancarkan serangan lebih dahulu. Walaupun di antara mereka berdua tiada ikatan atau hubungan perguruan, namun dalam pandangan Ting Tiao Bing, dia telah menganggap budak kecil yang masih ingusan ini sebagai angkatan mudanya. Tentu saja aku tahu, sahut Liong Leng Cu cepat, kalau tidak tak nanti aku datang kemari mencari dirimu. Oh, kalau begitu kau ada maksud untuk mencari gara-gara dengan aku? Siapakah gurumu? Ketika ia saksikan sikap Liong Leng Cu begitu berani, tanpa terasa timbul kecurigaan dalam hatinya, dia curiga kalau guru gadis ini jangan-jangan adalah seorang cian PWE yang berilmu tinggi, kalau tidak, dalam usianya yang begitu kecil mana berani bertindak begitu berani? Sebab keadaan seperti ini pernah dialaminya dulu, seperti misalnya jago pedang nomor wahid, dewasa ini Kim Tio Kliu, sewaktu terjun ke dunia persilatan dulu baru berusia 20 tahun, tapi lantaran ayahnya Kim Si Ih mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia persilatan, berbicara soal tingkat kedudukan, banyak Chiang Bu Jin dari pelbagai perguruan besar masih kalah 1-2 tingkat dibandingkan dengan dirinya. Dengan suara hambar Liong Leng Cu segera berkata, siapakah yang mengajarkan ilmu silat kepadaku lebih baik tak usah kau urusi, aku tahu kalau kau adalah salah seorang dari 4 murid utama Tian Sanpei, Andai kata lo Chiang Bu Jin kalian tengkeng Tian masih hidup, bila ku jumpai dirinya tentu saja tak bisa tidak aku harus minta petunjuk darinya dengan kedudukan seorang angkatan muda, tapi dengan mengandalkan kedudukanmu sekarang, kau hanya berhak untuk mengiringi aku bermain beberapa gebrakan. Di hari-hari biasa, sebetulnya Ting Tiao Bing adalah seorang lelaki yang saleh, tapi sekarang tak urung hawa amarahnya berkobar juga setelah mendengar perkataan itu, sambil tertawa dingin dia berseru, terima kasih banyak atas sikap hormatmu terhadap lo Chiang Bu Jin partai kami, sayang, aku adalah seorang manusia yang tak tahu diri, kalau toh lagak. Nona begini besar, terpaksa aku hanya akan menuruti perintah saja. Begitu selesai berkata, serai dia telah meluncurkan sebuah tusukan kilat ke depan. Tusukan pedang itu dilancarkan berbareng dengan serangan telapak tangan, itulah jurus sakti ciptaan Ting Tiao Bing sendiri dari jurus pedang Tui Hang Tiam Hoat. Sementara pedangnya menusuk ke jidat, telapak tangannya membabat lutut orang, dalam anggapannya budak ingusan yang masih berbau tetek ini jika tidak termakan oleh tusukannya pasti akan terhajar oleh pukulan telapak tangannya. Cuma dia tidak bermaksud untuk melukai gadis ini, apalagi ilmu pedangnya memang telah dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan, dia yakin sesaat sebelum ujung pedangnya berhasil menyentuh tubuh gadis tersebut, dia dapat berganti jurus untuk menusuk jalan darahnya. Siapa tahu hasil dari serangan tersebut sama sekali berada di luar dugaannya. Cepat amat seranganmu itu seru liong lengcu dengan suara merdu. Di tengah hembusan angin pukulan dan bayangan pedang, dengan gerakan Hang Pei Sui Yang, angin berhembus menggoyangkan ranting, dia menekuk pinggangnya ke belakang sehingga rambutnya hampir saja menempel tanah. Ujung pedang Ting Tiao Bing hanya selisih sedikit saja hampir menusuk batang hidungnya, siapa tahu cambuk lemas liong lengcu tahu tahu sudah menyapu tiba, kecepatan gerak cambuk itu sama sekali tidak berada di bawah kecepatan gerak pedang Ting Tiao Bing. Mimpi pun Ting Tiao Bing tak menyangka kalau si budak ingusan tersebut akan memergunakan gerakan tubuh yang begitu berbahaya dan lincahnya untuk menghindarkan diri, dan secara tiba-tiba tubuh bagian bawahnya malah kena disergap. Buru-buru Ting Tiao Bing melejit ke udara lalu menyerang ke bawah sambil menyambar ujung cambuknya. Siapa tahu cambuk lemas liong lengcu bagaikan seekor ular lincah saja, tiba-tiba mendungat ke atas dan membentuk sebuah lingkaran. Andai kata tangan kiri Ting Tiao Bing masih melanjutkan cengkeramannya ke bawah, niscaya pergeiangan tangannya akan kena dililit lebih dulu oleh cambuk lemas tersebut. Untung saja Ting Tiao Bing tak malu disebut murid utama Partai Tian Sanpei, berada di tengah udara ternyata ia masih sempat berganti jurus dengan cepat sekali. Sambil berjumpalitan dengan gerakan ia ucuha wansin, burung belibis membalikan badan, dengan kepala di bawah kaki di atas pedang di tangan kanannya segera menusuk ke balik lingkaran cambuk tersebut sambil menerjang ke bawah. Selain serangannya ganas, suaranya juga menderu-deru amat memekakkan telinga. Pada dasarnya ruyung lemas dari Liong Leng Cu itu amat enteng dan tidak mudah kena terpengaruh oleh tenaga, tapi jika ditarik agak mengenjang niscaya senjata itu akan terpapas kutung oleh pedang tajam Ting Tiao Bing. Terpaksa Liong Leng Cu harus mengendorkan lingkaran cambuknya lalu menarik kembali dengan cepat. Sementara itu, Ting Tiao Bing telah meluncur ke bawah seperti burung elang yang mencari mangsa, pedangnya disilangkan ke depan siap menunggu datangnya serangan lawan. Liong Leng Cu melirik sekejap ke samping kemudian tertawa sinis, katanya, ternyata ilmu silat dari empat murid utama Tian San Pei hanya begitu saja. Ting Tai Hiap, apakah kau sudah berhasil berdiri tegak? Disindir dan dieje oleh lawannya, kali ini Ting Tiao Bing dapat bersikap sangat tenang katanya, Nona, ilmu cambukmu memang amat baik, cuma kalau ingin mengalahkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat rasanya tak akan segampang itu. Perlu diketahui, Ting Tiao Bing adalah seorang ahli silat yang berpengalaman, Tentu saja dia mengerti di saat menghadapi lawan, paling pantang untuk bersikap marah dan terpengaruh oleh emosi. Tadi, berhubung ia saksikan Liong Leng Cu yang berusia sangat muda ternyata tak pandang sebelah metu, terhadapnya, ia terjebak oleh siasatnya hingga hampir saja menderita kerugian besar. Kini setelah mengetahui kesalahannya dan sadar kalau ejekan dan sindiran Liong Leng Cu tidak lebih hanya ingin mengacaukan pikirannya agar ada kesempatan baik untuk ditunggangi, sudah barang tentu dia enggak masuk perangkap dengan begitu saja. Tapi dia pun memuji ilmu cambuk Liong Leng Cu yang dikatakan sebagai amat bagus sekali. Ucapan tersebut bukan basa-basi belaka melainkan benar-benar muncul dari hati sanubarinya. Benarkah itu Liong Leng Cu mengejek sambil tertawa dingin? Di tengah suara tertawa dinginnya itu dia bergerak dengan cekatan, tubuh berikut cambuknya tiba-tiba saja telah menyelingap ke belakang tubuh Ting Tiao Bing. Dengan cepat Ting Tiao Bing membalikan pedangnya melepaskan tusukan, punggungnya bagaikan punya meta-meta pedang tersebut secara tepat sekali menyongsong cambuk lemas. Dalam waktu singkat Liong Leng Cu telah berganti arah menyerang enam-tujuh buah tempat yang berbeda, tapi setiap jurus segera dihadapi dengan jurus, tiap gerakan dipunahkan dengan gerakan, ia melayani lawannya dengan tenang dan mantap. Sekarang Ting Tiao Bing telah membuang jauh sikap memandang enteng lawannya, dengan memusatkan segenap perhatian dia menghadapi lawan secara mantap, segenap ilmu silat yang dimiliki pun dikerahkan semua untuk menghadapi ancaman-ancaman musuh. Berada keadaan seperti itu, Liong L.C.N.G. Cu tak berani menyerempet bahaya untuk mencari kemenangan, sedang untuk meraih kemenangan pun bukan suatu pekerjaan yang gampang. Di tengah pertarungan sengit yang berlangsung, tiba-tiba Ting Tiao Bing menyerang dengan mempergunakan jurus Sen Cho An Ho At Lun, tiga kali memutar hukum. Tenaga dalamnya segera disalurkan ke ujung senjata, di mana tenaga dalam itu mengalir, belum lagi cambuk dan pedang saling beradu, Liong Leng Cu segera merasakan. Cambuk lemasnya kena terseret oleh suatu kekuatan besar sehingga seakan-akan terlepas dari cekalannya. Mendadak Ting Tiao Bing membentak keras, lepaskan cambuk. Tangan kanannya segera menyambar ke depan dan mencengkeram cambuk lawan. Cepat-cepat Liong Leng Cu menjatuhkan diri ke belakang, baru saja Ting Tiao Bing akan mengerahkan tenaga yang lebih besar untuk merampas cambuknya, mendadak tampak cahaya tajam yang berkilauan memenuhi angkasa, tahu-tahu di tangan kiri Liong Leng Cu telah bertambah dengan sebilah pedang tajam. Ternyata pedang miliknya itu merupakan sebuah senjata lemas, bila tidak dipergunakan biasanya diikat pada pinggangnya sebagai ikat pinggang. Belum tentu seru Liong Leng Cu sambil tertawa dingin, mengikuti gerakan tubuhnya yang menerjang ke depan. Pedang lemas tersebut menjadi lurus dan kencang, lalu secepat kilat menusuk telapak tangan Ting Tiao Bing. Bila mana jalan darah Loe Kiong Hiat pada telapak tangannya sampai kena tertusuk, bagaimanapun baiknya tenaga dalam yang dimiliki Ting Tiao Bing, sudah pasti kemampuannya itu akan buyar dan lenyap. Menghadapi ancaman seperti ini, terpaksa dia harus cepat-cepat menarik kembali telapak tangannya. Begitu lolos, Liong Leng Cu segera melejit ke udara, cambuk dan pedang digunakan bersama, dari posisi bertahan kini berubah jadi posisi menyerang. Bukan cuma jurus pedangnya saja yang aneh, jurus cambuk yang dipergunakannya kali ini pun jauh berbeda daripada yang tadi. Yang lebih aneh lagi adalah dibalik ilmu cambuknya terselip ilmu pedang, sebaliknya dibalik ilmu pedangnya itu terselip pula ilmu cambuk. Dalam ilmu silat terdapat sepatah kata yang berbunyi begini, tombak takut bulat cambuk takut lurus. Tombak adalah senjata yang panjang, berat lagi kasar, benda itu mustahil bisa digunakan menjadi suatu lingkaran atau bulatan bila tenaga dalamnya belum mencapai tingkatan yang luar biasa. Sebaliknya cambuk adalah benda lemas, untuk mengetarkan, sehingga lurus dan keras menyerupai tombak atau pedang, dibutuhkan tenaga dalam yang amat sempurna untuk bisa melakukannya. Kini Leong Leng Chu dapat mempergunakan cambuk lemasnya dengan amat hebat, selain kadangkala bisa digunakan menjadi lurus bagaikan sebatang tombak, dapat pula menggunakan ujung cambuk tersebut untuk menotok jalan darah Ting Tiau Bing, seperti menotok jalan darah dengan mempergunakan ilmu pedang saja. Pedang yang digunakan gadis itu merupakan sebilah pedang lemas, sebentar menyusut dan sebentar menegang, semua gerakan dapat dilakukan dengan suatu gerakan yang lincah dan ringan. Ketika senjata tersebut dikerahkan hingga pada puncaknya, bunga-bunga pedang tersebut segera berubah menjadi lingkaran-lingkaran besar dan kecil, dibalik lingkaran terdapat lingkaran, dan dilancarkan berbarengan dengan lingkaran cambuk yang dihasilkan oleh cambuk lemasnya. Kendatipun Ting Tiau Bing menghadapi serangan lawan dengan amat mantap dan tenang, tidak urung matanya dibikin kabur juga sampai sukar untuk memberdakan mana yang pedang dan mana yang cambuk. Jika kebanyakan ilmu pedang sering menggunakan taktik menusuk, menutul, membabat dan mencegat, maka dalam permainan ilmu pedangnya lebih banyak mengait, mendorong, memutar, melingkar dan menyepu, ilmu cambuk dan ilmu pedang seakan-akan telah melebur menjadi satu. Menanti Ting Tiau Bing menganggap cambuknya sebagai pedang dan pedangnya sebagai cambuk, mendadak saja cambuknya telah berubah menjadi pedang. Seandainya Ting Tiau Bing tidak berpengalaman cukup luas dan tenaga dalam serta ilmu pedangnya tidak mencapai tingkatan yang luar biasa, menghadapi pertarungan yang begini aneh, niscaya tidak akan dipecundangi. Sekarang, walaupun dia masih melawan terus dengan sepenuh tenaga, tapi posisinya kena terdesak di bawah angin. N. Y. O. Yan hanya menonton jalannya pertarungan dari atas kereta, terhadap ilmu silat yang dimiliki Leong Leng Chu. Dia pun hanya bisa memahami separuh bagian saja. Rupanya sewaktu dia bertarung melawan diriku tempoh hari, tidak semua ilmu silatnya dikerahkan keluar, pikirnya. Kata orang, yang menonton lebih jelas daripada yang melakukan, maka siapa bakal menang dan siapa bakal kalah telah diketahui olehnya dengan sangat jelas. Sekali lagi N. Y. O. Yan berpikir, walaupun ilmu pedangnya sangat aneh, namun gerakan itu belum bisa terlepas dari gerakan Leong Heng Cha P. W. E. Kiam, sedangkan ilmu cambuknya entah berasal dari perguruan mana. Tetapi aku masih ingat Y. A. Y. A. pernah bilang, ayahnya adalah seorang gembong iblis yang berilmu silat sangat tinggi, kendatipun kakinya kena dikutungi oleh Y. A. Y. A., namun hal tersebut dikarenakan ia tidak memberikan perlawanan ketika itu. Andai kata benar-benar harus beradu kepandayan, Y. A. Y. A. sendiri pun belum tentu sanggup mengalahkannya. Sudah pasti ilmu silat aneh yang dimiliki Leong Leng Cu sekarang adalah warisan dari ayahnya. Sayang tenaga dalamnya masih kelewat dangkal, meski ilmu cambuk dan ilmu pedangnya lebih lihai pun, tak lebih hanya mempunyai keistimewaan masing-masing bila dibandingkan Tian San Kiam Hoat, asal Ting Susho mau mempergunakan ilmu pedang Tai Sini Kiam Hoat, maka dalam permainan jurus serangan tak mungkin dia berhasil meraih keuntungan. Penaga dalamnya tak sanggup melebihi Ting Susho, pada akhirnya kekalahan sudah pasti berada di pihaknya. Perlu diketahui, meskipun ilmu pedang yang dimiliki N. Y. O. Yan masih belum melebihi Ting Tiao Bing, namun setiap jurus setiap gerakan yang digunakan Ting Tiao Bing hampir boleh dibilang dipahami semua olehnya. N. Y. O. Yan dapat mengetahui kunci kemenangan dari pertarungan itu, tentu saja Ting Tiao Bing juga mengetahuinya, hanya agak terlambat saja waktunya. Dia bertarung dengan jurusnya, aku bertarung dengan jurusku, peduli amat di aku koai atau tidak, demikian Ting Tiao Bing berpikir. Seperti apa yang diduga N. Y. O. Yan, dengan cepat dia menjadi sadar kembali dan ilmu pedang Tai Sini Kiam Hoat segera dipergunakan. Ilmu pedang Tai Sini Kiam Hoat merupakan suatu kepandayan yang mencari keuntungan dibalik kelambanan, perubahan jurus serangannya tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya jika kedua belah pihak sama-sama berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai tingkatan yang paling tinggi, permainan pedang dan cambuk liong lengcu masih dapat digunakan untuk melawan kehebatan ilmu pedang Tai Sini Kiam Hoat. Tapi Ting Tiao Bing merupakan murid angkatan kedua dari Tian San Pei, yang dimilikinya juga ilmu pedang yang paling tinggi, berbicara terbatas pada ilmu pedang saja, bahkan Teng Kaguan Chiang Bun Jin Tian San Pei dewasa ini pun tak mampu menandingi dirinya. Usia liong lengcu lebih muda separuh dibandingkan usianya, apalagi dia memiliki ilmu silat dari ayah maupun ibunya, meski kepandainya luas tapi tak urung campur aduk juga hingga kurang begitu lancar dalam penggunaannya. Hal ini tentu saja berbeda jauh dengan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat dari Ting Tiao Bing yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Setelah ilmu pedang Tai Sini Kiam Hoat dipergunakan sehebat mungkin, kedasyatannya betul-betul ibarat ombak samudera yang menggulung hebat di tengah udara. Liong Leng Chu merasakan pihak lawannya terlindung amat rapat, bahkan lambat laun dia hanya bisa menangkis dan bertahan melulu. Dengan suara menggeledek Ting Tiao Bing membentak keras, sekarang tentunya kau sudah tahu bukan siapa yang tak tahu diri. Mengingat usiamu masih muda sudah berhasil mencapai tingkatan sehebat ini dan aku tahu hal ini tidak mudah, aku tak akan melukai dirimu. Cepat mengaku saja terus terang, siapa yang menyuruh kau datang mencelakai aku? Liong Leng Chu tidak menjawab, dia hanya mengertak gigi sambil melakukan perlawanan dengan gigi. Bila kau tak mau berbicara lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan sungkan-sungkan lagi kepadamu sekali lagi. Ting Tiao Bing membentak keras. Di tengah bentakan itu, dia segera mengembangkan serangkaian jurus serangan dengan jurus-jurus yang tangguh. Tampaknya Liong Leng Chu sudah tak tahan menghadapi serangan lawan. Mendadak terdengar Nye Oyan berteriak keras, berjalan ke posisikan berputar ke posisisan, burung hitam menyambar pasir. Perkataan yang di depan memberi petunjuk kepada Liong Leng Chu bagaimana harus bergerak sedang perkataan terakhir menunjukkan jurus serangan apa yang mesti dipergunakan. Tanpa berpikir panjang Liong Leng Chu segera melakukan seperti yang ditunjukkan, betul juga begitu berputar ke posisi tersebut dengan cepat ia berhasil mematahkan jurus serangan dasyat dari Ting Tiao Bing. Betapa terkejutnya Ting Tiao Bing ketika menyaksikan Nye Oyan bisa berbicara, dengan cepat ia berpaling, ternyata Nye Oyan sudah duduk bersandar pada bantal sambil memandang ke arahnya. Bantal itu sebenarnya ia sediakan agar Nye Oyan bisa tidur lebih nyaman, bahkan sengaja dibeli dari pemilik peternakan. Kiranya meskipun Ting Tiao Bing tidak lupa menotok 18 buah jalan darah ditambah jalan darah bisu di tubuh Nye Oyan setiap 12 jam, tetapi berhubung luka yang diderita Nye Oyan telah sembuh, tenaga dalam yang dimilikinya tentu saja jauh berbeda dengan tenaga dalamnya ketika jalan darahnya ditotok di Beng Hoa tempoh hari. Di samping itu tenaga dalam yang dimiliki TMG Tiao Bing jauh ketinggalan dibandingkan dengan Beng Hoa, otomatis kekuatan yang dihasilkan dari totokan itu pun berbeda satu sama lainnya. Meski saat ini masih selisih 4 jam dari batas waktunya, namun Nye Oyan telah berhasil membebaskan tiga buah jalan darah di atas tubuhnya yaitu bagian kepala, pinggang, serta lengan kanannya, sedangkan jalan darah bisunya telah bebas lebih awal. Selama ini Teng Tiao Bing selalu merawat Nye Oyan dengan teliti dan penuh kasih sayang, siapa tahu saat ini Nye Oyan malah memberi petunjuk kepada siluman perempuan. Kecil itu untuk menghajarnya, dalam waktu singkat Teng Tiao Bing menjadi terkejut, sedih dan mendongkol. Nye Oyan, bentaknya, kau, kau. Pertarungan para jago, paling pantang adalah pikiran bercabang. Seret Lyong Leng Chu segera melancarkan sebuah bacokan dengan jurus WEPian Liu Liu, memutar cambuk menyambar Liu. Seandainya Teng Tiao Bing tidak melompat dengan cepat, beberapa kerat tulang iganya pasti akan tersapu oleh cambuk gadis itu. Walaupun beberapa patah kata belum diucapkan secara lengkap, namun Nye Oyan mengerti ucapan apakah yang hendak diucapkan orang itu. Ciyok Tiang Hing, Kambui bahkan kakaknya Beng Hoa semuanya memaki dia sebagai binatang cilik, satu-satunya orang yang belum pernah memaki dia hanya Teng Tiao Bing. Tapi sekarang, Teng Tiao Bing pun memakinya dengan kata tersebut juga, mesti perkataan itu belum diucapkan secara lengkap, tak tahan lagi Nye Oyan menjadi sedih sekali. Kesalahan besar apakah yang telah kulakukan? Mengapa dalam pandangan mereka, orang-orang yang mengaku sebagai kuncul sejati, pada memaki diriku seperti binatang? Teng Su Siok, maaf kata Nye Oyan sedih. Dia datang membantuku, tentu saja aku pun harus membantunya. Liong Leng Cu segera tertawa cekikikan pula sembari berseru, untung saja kau masih mempunyai Liang Sim, tahu mana budi dan mana dendam. Tempo hari kau membantu aku membantu pula lakjiu koan im, hingga kini rasa mengkalku belum lagi hilang. Karena merasakan mesra dan hangat, tanpa terasa pikirannya menjadi sedikit bercabang. Teng Tiao Bing segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak maju ke depan, pedangnya berputar di tengah udara lalu menyambar ke muka secepat kilat. Kriyit ujung baju Liong Leng Cu segera terpapas kutung sebagian. Melihat itu, buru-buru Nye Oyan berteriak lagi, melangkah kesan berputar ke kan, Liong Heng It Si. Hati-hati iga kiri, serang tempat kosong. Untung saja Nye Oyan tiada hentinya memberi petunjuk, dengan demikian Liong Leng Cu baru berhasil meloloskan diri dari bahaya. Dalam waktu singkat dia telah memunahkan 7-18 jurus serangan dasyat dari Teng Tiao Bing, dari posisi bertahan pun kini berubah menjadi posisi menyerang. Pada mulanya Nye Oyan masih belum memahami separuh bagian ilmu silat Liong Leng Cu, tapi sekarang dia telah berhasil menguasai intisari penggunaan ilmu cambuk dan pedang lemasnya. Sedang terhadap ilmu pedang dari Teng Tiao Bing, boleh dibilang dia memahami setiap jurus serangannya dengan jelas. Dengan demikian, walaupun ia tidak turun ke gelanggang, sama artinya dengan dia serta Liong Leng Cu turun tangan bersama untuk menghadapi Teng Tiao Bing. Pepatah pernah mengatakan, tahu diri tahu lawan, 100 kali bertempur 100 kali menang. Kini, setelah tiap jurus serangan dari Teng Tiao Bing kena dibongkar dulu rahasianya oleh Nye Oyan, maka ilmu pedang tersebut menjadi sama sekali tak berguna lagi, bagaimana mungkin ilmu pedang semacam ini dapat digunakan untuk menghadapi lawan? Teng Tiao Bing selain mendongkol juga gusar sekali, dia segera melompat ke udara dan tanpa peduli Liong Leng Cu sedang mengancam titik lemahan pada tubuhnya, ia segera menggunakan ilmu pedang yang beradu jiwa.